Kisah dibuka dengan seorang pemuda bernama Cha Yun Su yang tiba-tiba mimisan dan bilang ini bukanlah sebuah penyakit ngebadut, tapi ini kutukan mantan. Mereka mengeluhkan sering mimisan dan berhalusinasi mendengar suara burung Pak RT. Dimulai sejarah tiba-tiba dan gak bisa berhenti sampai mereka berubah jadi makhluk menyedihkan dan putus asa. Manusia bucin gak akan bisa mengatasinya. Dan tampaklah perlawanan manusia terhadap para monster yang dulunya merupakan manusia jomblo. Dan akhirnya gue juga tertular dan ikut jadi manusia jomblo setengah monster dan berdebat dengan monster yang ada di dalam diri gue. Dan mereka mulai menjadi makhluk diantara manusia dan monster dan kami menyebutnya sebagai pasien khusus. Dan mereka gak tau kapan dan siapa yang akan jadi monster dan sangat berbahaya berada di kem penampungan. Yun Hyuk pun memutuskan untuk tetap tinggal di apartemen meskipun Yun Hyuk beratmeninggalkannya dan manusia yang selamat lainnya pun dibawa pergi ke penampungan. Sedangkan Cha Yun Su diculik oleh seseorang dengan mobil barakuda. 37 jam sebelumnya Jisoo menemui Yun Hyuk dan nanya gimana kondisi Yun Su. Yun Hyuk jawab dia gak ingat apa-apa bahkan hutang-hutang pinjolnya. Jisoo bilang bagus dong jadi dia bisa melupakan semua kenangan buruknya. Yun Hyuk bilang dia pasti gak mau karena tanpa kenangan dia akan jadi monster ngutang yang sepenuhnya. Oh iya gue mau minta tolong mungkin gue gak bisa bersama kalian lagi jadi mulai saat ini gue akan menyerahkan tempat ini dan menitipkan skuat beban ini termasuk Yun Hyuk nob ke elo. Jisoo pun hanya bisa terdiam. Di tempat lain ada pria yang udah jadi monster sedang koma di dalam aquarium lele. Perdana menteri nanya belum juga ada perubahan artinya dia gak ada gunanya dong. Kenapa dibiarkan hidup dokter Lim jawab dia jadi gini kan gara-gara gue. Perdana menteri nanya apa lo udah menemukan sesuatu. Dokter Lim jawab gue punya satu hipotesis. Bumi kita terbentuk 4,6 miliar tahun yang lalu. Dan spesies kita manusia muncul 200 ribu tahun lalu dan manusia hanyalah maluk sepele. Tapi manusia sangat menyebalkan mereka menghancurkan dan membuat spesies lainnya punah hanya untuk memenuhi keserakahannya. Dan akhirnya bumi memutuskan wahai manusia kalian udah berbuat melampaui batas. Dan menyimpulkan kalau manusialah virusnya dan monster itulah vaksinnya. Dan inilah Sweet Home 2 tahun 2023. Seluruh tentara telah diberitahu kalau mobil yang membawa pasien khusus Yun Su telah dibajak dan menghubungi pria pembajak untuk berhenti dan menyerahkan diri. Tapi tentu aja dia menolak dong dan langsung menutup telponnya. Lanjut membangunkan Yun Su dan dia mengenali pria itu yang gak lain adalah Jung Meong yang sangat dibencinya. Dan terbayang saat Jung Meong dihabisi lanjut dirasuki oleh virus dan hidup kembali. Yun Su pun langsung menyerang Jung Meong sambil dibuntuti oleh mobil tentara dan juga diikuti oleh Yi Kyung yang nyamar jadi tentara. Terjadilah duel antar manusia super berkekuatan monster. Ternyata Jung Meong lebih kuat dan dengan santainya mengajar Yun Su dan bilang lo masih hidup sampai sekarang berkat jasa gue, babi. Harusnya lo terima kasih ke gue. Saat dibasokkan dengan gampangnya Jung Meong menghindari tembakan tersebut. Asli Jung Meong kope parah. Yi Kyung pun tetap membuntuti dengan mobil jeepnya. Sedangkan Yun Su masih berusaha menghentikan mobil dengan merebut setir dari Meong. Dan akhirnya berhasil mencabut setir mobil tersebut. Lanjut berduel dengan Meong. Tapi dengan gampangnya diajar lagi oleh Meong. Dan dengan santainya mengendalikan mobil dengan kekuatan monsternya. Asli monster banget. Dan akhirnya Yun Su tertusuk oleh Ulti Meong dan gak berdaya. Lanjut helikopter menembak jembatan dengan misil untuk menghentikan Meong. Alhasil jembatan ambruk dan serta merta Yi Kyung dan mobil tentara lainnya berhenti. Tapi ternyata Meong tetap lanjut. Dan berhasil melaluinya dengan selamat. Asli edan banget. Para tentara gak boleh menghabisi target. Karena dia satu-satunya pasien khusus yang masih hidup. Dan akhirnya Jung Meong berhasil kabur membawa Yun Su. Yi Kyung menguping pembejaran tentara yang bilang. Kalau Yun Su adalah istimewa karena dia bukan golongan manusia ataupun monster. Dan gak boleh dihabisi. Karena dia sangat dibutuhkan untuk membuat vaksin monster. Dan semua pasien khusus yang ada di pusat komando udah gak ada. Dan kemungkinan mereka semua akan dihabisi. Makanya mereka harus membawa Yun Su ke sana. Ternyata Jung Meong membawa Yun Su ke sebuah mall kosong terbengkalai. Ditinggalkan pedagangnya. Dan merampokkan pakaian sesukanya untuk diberikan ke Yun Su. Karena mereka akan menemui sesama makhluk pasien khusus yang sama seperti mereka. Jung Meong gak suka dengan panggilan pasien khusus. Dan lebih suka disebut sebagai New Homan. Sedangkan Yun Su masih meregenerasi lukanya dan diberikan pakaian oleh Jung Meong. Yun Su nanya. Kenapa lu membawa gue ke sini? Jung Meong jawab agar lu bisa hidup bebas. Dan bukannya diseret oleh tentara seperti anjing. Tapi manusia gak akan berhenti mengejar lu. Yun Su bilang gak apa-apa itu udah pilihan gue. Jung Meong bilang lu memang bodoh. Lu menyerahkan diri lu ke tentara. Lanjut mereka akan mengiris lu memotong lu kayak babi. Jadi mulai sekarang hentikan omong kosong lu yang ingin menyelamatkan umat manusia. Dan mulailah memikirkan hidup lu sendiri. Yun Su bilang gue gak mau hidup jika harus menghabisi orang lain. Tiba-tiba ada wanita yang habis menjarah barang-barang bandit seperti Hermes dan Louis Foytong. Sedang dikejar oleh monster. Dan langsung ditolong oleh Jung Meong dengan ultinya lanjut bilang. Oke Vix gue gak mau melawan lu. Gue janji mulai sekarang gue gak akan menghabisi orang lain tanpa alasan. Kecuali ada yang menghalangi gue. Lanjut melemparkan monster tersebut ke bawah mal. Wanita itu pun kabur sambil membawa barang-barang jarahannya. Yun Su nanya. Terus apa rencana lu untuk mencari makhluk kayak kita? Jung Meong jawab. Ya pergi ke tempat mereka lah. Ke Bamsom. Yun Su bilang lah gue kan memang mau kesana. Meong jawab. Iya tapi bukan dengan cara diseret kayak lu. Tapi kita yang harus berjalan datang sendiri. Dan kita akan membebaskan para new human. Dan lu bakal tahu alasan yang sebenarnya. Kenapa lu terpilih jadi new human. Mereka pun pergi dengan menggunakan mobil sedan. Dan tampaklah seluruh kota sengat sepi tanpa satupun manusia disana. Berganti dengan para monster. Sedangkan skuad N.U yang selamat dari apartemen. Sedang dibawa menuju ke tempat perlindungan. Yang dijaga ketat oleh para tentara. Yakni area terowongan Dumu gue. Para warga yang selamat pun bergotong royang membersihkan neruntuhan puing. Untuk bisa dijadikan tempat berlindung. Dan mungkin memakan waktu 2-3 jam. Tiba-tiba ada salah satu pria bernama Tayun Mimisan. Yang menunjukkan gejala terinfeksi virus monster. Dan langsung diseret oleh tentara disana. Untuk dicek dengan langsung menembaknya. Dan ternyata auto tamat. Tentara bilang ternyata dia beneran tamat. Artinya dia memang manusia dan bukan monster. Tunangannya pun hanya bisa meratapi kepergian calon suaminya. Asli tega banget. Saat 2 orang figuran sedang membariskan puing-puing. Tiba-tiba mendengar suara anak kecil dan suara aneh. Dan ternyata muncul monster dari sana. Semua orang pun auto panik ketakutan. Termasuk tentara sok keras tersebut. Semua warga berharian menyelamatkan diri menjauh dari monster. Tentara pun memberondong monster tersebut. Tapi gak mempan. Lanjut monster melompat ke arah kerumunan warga yang berlarian. Para tentara yang panik dan ketakutan pun menembak sembarangan. Sehingga mengenai para warga gak berdosa dan membuat mereka auto tamat. Asli tega banget. Melihat itu rombongan Jisoo kabur dan naik ke atas mobil tentara untuk kabur dari sana. Enyu pun memulung meceng dari mayat tentara di sana. Lanjut Pak Chanyo atrek menjemput Enyu dan menaikkan ke atas mobil. Dan berhasil kabur dari sana. Tiba-tiba ada anak kecil yang terpisah dari ibunya. Lanjut diambil oleh monster dan langsung diberondong oleh para tentara. Ternyata monster mencarikan dan berhasil menemukan ibunya dan mengembalikan anak tersebut ke ibunya. Singkatnya rombongan Enyu berhasil tiba di tempat terbuka yang aman jauh dari tempat tadi. Lanjut Pak Chan dihajar oleh bosnya karena dia lama banget dan hampir membuat mereka semua tertamatkan. Jijik mendengar pertengkarannya. Tiba-tiba Onyu menodong atasan Pak Chan Bang Yeel dengan beceng dan seketika dia berhenti menghajar Pak Chan. Enyu pun menyuruhnya mengantarnya ke suatu tempat. Tim Gagak tentara khusus pembahasmi monster pun tiba di TKP di terowongan Domogui dan menemukan tidak ada satupun warga yang selamat. Sersan Tak pun turun dari mobilnya. Dan menyuruh Sersan Kim dan Sersan Min untuk membawa timnya menyisir area tersebut. Dan saat diperiksa ternyata para warga tamat karena luka tembak dan bukan karena luka serangan dari monster. Lanjut tentara menemukan monster dalam tong dan berencana untuk meledakkan tong tersebut. Sedangkan tentara lainnya berhasil menemukan monster yang bersembunyi di langit-langit dan memberondong dan membahasokannya sampai meledak dan terlempar dan terkapar. Saat akan dihabisi tiba-tiba terjadi ledakan yang terdengar monster tersebut. Dia pun langsung berlari ke arah ledakan tersebut. Sersan Kim pun menemukan kalau itu adalah anak monster. Dan langsung menyandra anak monster tersebut agar induk monster tidak melawan. Sersan Kim pun menyuruh Sokan memegang anak monster tersebut dan dia pun membakar induk monster sampai tamat dan tidak bersisa sambil disaksikan oleh anak monster tersebut. Mayor tak bilang cukup, lanjut membebaskan anak monster tersebut. Sersan Kim yang melihatnya gak terima, sangat marah dan protes. Apa-apaan ini pak? Bapak sengaja membiarkan satu monster kabur, sedangkan kita tembak semua monster agar semua bencana ini bisa berakhir. Bukannya ini tujuan kita dibentuk sebagai peleton gagak. Mayor tak jawab, Sersan Kim kita hanya menghabisi monster yang menamatkan manusia. Itulah alasan sejati peleton gagak dibentuk. Tiba-tiba Mayor datang dengan mobilnya memasuki area biru bersama Yi Kyung yang sedang menodong pantat Mayor dengan becengnya. Singkatnya Mayor dan Yi Kyung berhasil masuk ke dalam dan bersamaan Jung Myung berhasil menerbos gerbang masuk biru sehingga menimbulkan alarm dan seluruh pasukan dikerahkan untuk menangkapnya. Yi Kyung pun berhasil melompokkan Mayor yang melawannya. Jung Myung bilang, gue gak terlalu ingat tempat ini tapi gue masih sangat ingat betapa sakitnya ada di tempat ini. Dan terbayang saat jadi bahan percobaan dokter Lim. Dimana dia digergaji dan disiksa dan tetap hidup karena bisa beregenerasi dengan cepat. Tiba-tiba dia teringat seorang wanita dan terus terbayang dan tiba-tiba wanita itu muncul di tengah jalan. Sehingga Jung Myung harus banting setir dan menabrak pembatas jalan. Sehingga mobilnya terlempar dan mengenai para tentara di sana dan meledak. Hyun So berhasil hidup lagi dan bangkit dari sana sedangkan Jung Myung juga hidup tapi masih terjebak oleh impitan mobil. Kedalam biro, para peneliti tanpa ijazah melakukan percobaan dengan menghadirkan ibu dari monster. Anaknya adalah korban dari komentar jahat online dan berubah jadi monster gara-gara itu. Ibunya mendekati Hui Ji, ternyata anaknya gak mengenali ibunya lagi dan menebas seluruh jari-jari ibunya sampai copot. Melihat itu para peneliti menyimpulkan kalau percobaan gagal dan menyuruh petugas untuk membakar monster tersebut sampai musnah. Kembali ke Jung Myung, dia pun berhasil keluar dari mobil dan bilang, Seharusnya gue gak memakan cewek itu, ini pasti efeknya dan anehnya tiba-tiba dia kehilangan seluruh kekuatannya dan regenerasi tubuhnya terhenti. Menyadari hal tersebut, Bang Myung ingin kabur tapi diseret oleh Hyun Soe dan bilang, Mau kabur lagi? Jung Myung bilang, Kalau kondisi gue kayak gini, mending gak jadi aja deh kesini. Gue bisa dihabisi oleh mereka, gue mohon lepasin gue. Kalau kayak gini, kita berdua bisa tamat. Hyun Soe bilang, gak bisa karena gue merasa masih manusia. Lanjut muncul ratusan pasukan memberondong Hyun Soe dan Jung Myung. Alhasil Hyun Soe pun tumbang. Jung Myung bilang, oke fine selamat datang di neraka. Lu yang minta sih, dan Jung Myung pun ikut padam. Sedangkan di seluruh kota yang terdegar hanyalah suara tembakan senapan dan banyak dari pasukan gagak pembaksmi monster yang jadi korban. Memang mereka berhasil melumpuhkan beberapa monster, tapi jumlah korban jatuh di pihak mereka jauh lebih banyak. Mayor tak bilang, ayo kita pergi ke tempat selanjutnya untuk menyelamatkan peleton 2. Sersan Kim bilang, kami gak ikut. Mayor bilang, apa kata lu? Sersan Kim jawab, lihat bang, anak buah gue udah kelelahan, terluka, dan kelaparan. Ditambah lagi kendaraan kita rusak dan kekurangan amunisi. Tak bilang, jadi kita telantarkan aja peleton kedua. Kim jawab, ya pak biarin aja, lebih baik selamatkan aja yang udah pasti masih hidup disini. Dan menurut Seok Chan, perintah dari pusat adalah kita semua harus kembali ke markas. Artinya bapak yang membangkang perintah. Tak menodong Kim dan bilang, lu berani melawan perintah gue. Kim bilang, tembak aja pak, gue gak takut. Tembak aja seperti bapak menembak seluruh keluarga bapak sendiri. Mayor tak tersenyum dan bilang, oke lah. Anggota AL yang terluka ikut dengan Sersan Kim, sisanya ikut gue. Lanjut pergi dari sana. Kembali ke romongan NU, ternyata NU meminta diantar kembali ke apartemennya. Bang Nes bilang, lu udah gila ya, kenapa malah balik lagi ke sini? NU jawab, di tempat tadi juga gak aman kan? Lanjut NU nanya, apa tempat perlindungan yang aman itu benar-benar ada? Kalau ada, kenapa lu gak ngasih tau kami? Bang Niel jawab, itu karena gue gak tau lu berbahaya atau enggak. NSU bilang, itu sama aja kan, lu juga bisa terinfeksi kapan aja. Tiba-tiba mobil pecah ban gara-gara melindas pipa PDAM. Dan berhenti mendadak. Pak Chan bilang, kita gak bisa melaju lagi. NU bilang, tolong tunggu di sini, gue gak akan lama. Jisoo yang tau tujuan NU yang nyariin N-Hyuk bilang, dia mungkin bukan N-Hyuk yang dulu lagi. NU jawab, enggak, dia udah janji ke gue kalau dia bakal kembali dan gue gak akan percaya pada siapapun sampai gue melihatnya dengan mata kaki gue sendiri. Jisoo bilang, terserah lunyet. Lanjut gantian Jisoo yang nodong Bang Niel dan membiarkan N-Hyuk pergi. N-Hyuk pun tiba di bangunan apartemen yang udah hancur saat mereka terjebak dulu. Lanjut masuk ke dalam untuk mencari petunjuk keberadaan N-Hyuk dan menemukan kacamata N-Hyuk yang pecah. Lanjut menemukan kaset CD lagu dangdut kesukaan N-Hyuk dan tulisan tangannya di kertas penuh bekas sirup yang berbunyi selamat berubah dan sirna. Dan sangat bersedih melihat itu semua sampai-sampai gak menyadari kalau di atasnya ada kepompong monster. Di mobil Bang Nes menyuruh Jisoo untuk menghabisi aja tentara tersebut biar mereka gak dituduh bersalah. Bang Niel memprovokasi, lu gak mau vaksinnya. Vaksinnya udah jadi loh. Tapi hanya bagi mereka yang menyelamatkan tentara. Tentu aja Bang Nes terhasut dan berusaha merebut beceng dari tangan Jisoo. Dan akhirnya malah Jisoo dan Bang Nes yang ditodong oleh tentara tersebut. N-Hyuk didatangi oleh Bang Niel dan langsung ditempeleng olehnya sampai terkapar karena kesal udah ditodong barusan. Asli tega banget. Dan saat akan menghabisi N-Hyuk langsung dicegah Pak Chan dan bilang, Pak coba lihat ini semua pasukan khusus gagak telah tertamatkan dan jenazah mereka masih hangat yang artinya masih baru aja terjadi dan udah pasti ini semua perbuatan dari monster jomblo yang didekat sini. Bang Niel yang masih dendam menyuruh Pak Chan mengikat mereka dan meninggalkannya di sana. Pak Chan sebenarnya gak tega tapi terpaksa menuruti perintah atasan dan mengikat mereka semua. Tapi dia sengaja melonggarkan ikatannya. Sehingga mereka bisa kabur setelah dia dan Bang Niel pergi dari sana. Tiba-tiba muncul Bu Im tanpa busana yang pastinya dia udah jadi monster dan gak ingat apapun. Dan terbayang saat Bu Im melawan monster demi menyelamatkan mereka dan berubah jadi monster. Bu Im pun terus berjalan keluar dengan muka penuh lem kertas. Asli lem kertas OP parah. Dan saat melihatnya Bang Niel auto sangat marah dan bilang gue udah muak dengan semua monster ini akan gue abisin kalian semua. Dan langsung menabrak Bu Im sampai terjepit di dinding. Lanjut menyeramkan bensin ke tubuh Bu Im. Seadakan membakarnya tiba-tiba kepala Bang Niel tertembus tentakel monster dan auto tamat di tempat rasain. Dan ternyata ada monster di sebelahnya yang gak bisa melihat tapi hanya bisa mendeteksi suara dan langsung menyerang asal sumber suara tersebut. Mereka pun berusaha kabur dari sana tanpa menimbulkan suara sedikitpun. Lanjut Pak Chan memberondong monster tersebut dengan becengnya sedangkan yang lainnya berhasil naik ke atas bus. Tiba-tiba Pak Chan dilirit oleh monster mata. Monster tentakel pun menyerang bis dengan melompat ke kaca bis tapi untungnya berhasil terlepas saat bus berjalan. Pak Chan pun akhirnya berhasil melepaskan diri dengan menusuk dan memotong monster mata dengan pisaunya dan lanjut melempar kepala monster dengan batu. Kemudian berlari mengejar bis dan akhirnya berhasil naik ke atas bis tersebut. Bersamaan membuat monster tentakel tertusuk dan tersangkut di eskapator. Rasain. Mayor Tak pun tiba di apartemen hancur dan mendapati seluruh peleton 2 udah tamat dan mengambil seluruh karung mereka untuk kenangan. Lanjut membakar seluruh jenazah mereka agar gak berubah jadi monster. Dan pergi dari sana dengan perasaan sedih dan hancur karena seluruh anak buahnya telah tiada dihabisi oleh monster. Jisoo pun melamun terbayang saat dia melihat ibu Im berubah jadi monster. And you nanya, Lu gak apa-apa Jisoo? Jisoo jawab, Gak apa-apa biji lu meledak. Ini cuma gara-gara lu. Lu udah membahayakan kita semua. Dasar kambing. Woy and you, kita gak lebih mahir ataupun lebih beruntung dari yang lainnya. Kita selamat cuma gara-gara orang lain rela mengorbankan diri mereka agar kita tetap bisa hidup. Jadi jangan sia-siakan hal itu. And you babi jawab, Hello, gue gak akan nyerah. Gue masih belum lihat buktinya. Itu berarti and you masih hidup dan gue pasti akan menemukannya. Jisoo yang bisa mengurut dada melihat sikap setan and you. Tiba-tiba bu sengrenya mendadak karena ada manusia lain yang selamatnya nih bapak-bapak sambil menenting tas raket. Lanjut naik ke atas bus dan auto ngorok. Ke biru manajemen darurat Bamsiom, Hyunsoo dibawa oleh para tentara dalam kerangkeng besi menuju ruangan eksperimen sambil terikat rantai bersamaan dilemparkan monster dari atas. Tiba-tiba Hyunsoo disiram oleh sirup. Dr. Lim bilang monster tipe merah. Dia akan agresif jika melihat darah dan tunjukkan kalau lu benar-benar penyelamat yang akan mengakhiri semua bencana ini. Lanjut monster pun meninju Chae Hyunsoo. Sampai terkapar. Lanjut diajar berkali-kali tapi gak melawan. Terus digebuki lanjut digigit lehernya. Hyunsoo pun moak dan berteriak. Berhenti dan tiba-tiba tanpa sengaja Hyunsoo mengaktifkan kekuatan ultinya. Sehingga dia bisa melihat kenangan monster saja di manusia dan ternyata dia seorang atlet tenis profesional dan bersamaan monster pun tertobatkan dan menjadi tenang. Dia menangis sambil bilang gue gak mau menyakiti siapapun lagi dan memohon untuk tetap dibiarkan hidup. Tiba-tiba petugas sudah datang aja dan seperti biasa langsung membakarnya di pojokan sampai sirna gak berbekas. Hyunsoo gak setuju dengan hal itu karena merasa dia manusia dan menangis meminta dihentikan tapi mereka gak menggubrisnya. Lanjut Hyunsoo disemprot air pump oleh kameramen. Lanjut nanya kenapa lu menghabisinya? Dia gak menyerang dia kesakitan. Dokter Lim jawab gue cuma menyingkirkan subjek tes yang gak berguna lagi. Hyunsoo bilang apa karena dia monster? Sehingga pantas dibinasakan. Kalau gitu apa bedanya kalian para manusia dengan para monster? Dokter Lim malah nanya. Lu ini siapa sih? Biasanya monster itu menggila setiap kali melihat darah dan janda kembang. Dia udah menghabisi banyak tentara tapi setelah melawan lu tiba-tiba aja dia berhenti menyerang. Dan sampai sekarang belum ada monster yang bisa menandirinya seperti ini. Jadi lu apain dia? Hyunsoo jawab akan gue beritahu tapi sebelumnya gue pengen tahu apa lu bisa buat vaksin dari diri gue. Karena gue lihat di sebelbaran bisa pakai pasien khusus untuk membuat vaksin. Dokter Lim jawab, oh jadi itu alasan lu menyerahkan diri. Kami sebenarnya udah membuat vaksinnya tapi itu udah lenyap. Hyunsoo bilang buat lagi aja dong. Kalian kan cuma butuh gue. Tapi dokter Lim bilang tapi lu bisa tamat gara-gara itu dan memohon untuk ditamatkan dalam prosesnya. Karena kemampuan regenerasi pasien khusus yang jadi keajaiban merupakan kutukan bagi kalian. Yakni malu yang gak bisa dimusnahkan. Walaupun kalian sangat ingin dibinasakan. Wahai MH Monster Human. Lanjut menyuruh Hyunsoo untuk beristirahat. Saat keluar, dokter Lim berpapasan dengan Yi Kyung yang menyamar dan kartu aksesnya ditolak. Lanjut membantunya masuk menggunakan kartu aksesnya untuk menemui suaminya yang koma yang juga merupakan teman dokter Lim. Dan bersamaan para tentara sekejung Meong peneliti tanpa ijazah bilang ini kan subjek MHC. Pasien khusus yang udah membebaskan MHP alias Hyunsoo. Tapi dia kok bisa tamat cuma karena tertembak padahal dia kan monster. Aneh sih, sama kayak kasus MH1 dia gak tamat tapi juga gak ada tanda-tanda vital sebagai monster. Dan tiba-tiba Meong hidup kembali lanjut menghabisi kedua peneliti tanpa ijazah tersebut. Asli Bang Meong tega banget. Tapi dia belum sepenuhnya pulih dan masih lemah. Lanjut memakai baju parasut petugas di sana. Bang Meong pun tanpa sengaja tiba di ruangan suaminya Yi Kyung yang udah jadi monster dan mendadak punya rencana jahat. Sedangkan dokter Lim bilang kalau suami Yi Kyung masih hidup tapi bukan lagi manusia dan sedang koma tapi mungkin aja kalau istrinya yang menemunya dia bisa siuman dari komanya. Tiba-tiba dokter Lim disentrum oleh para tentara sampai pingsan dan diseret ke suatu tempat. Kembali ke bus tiba-tiba Yongsoo pengen pipis. Lanjut bus pun perhenti dan dia pun ditemani pipis oleh Pak Han. Mendadak Bang Enes bilang wajah gue ganteng kan? Ternyata dia udah berubah jadi monster lanjut mencekik Sen Yong dan langsung ditembak Pak Tua sampai terlempar dan cekikannya pun terlepas. Bang Enes pun bangkit lagi dan ditembak lagi oleh Pak Chan. Kemudian seluruh penumpang disuruh turun oleh Pak Tua sambil mengendong Sen Yong yang pingsan turun dari bus. Akhirnya Bang Enes berubah jadi monster dengan wajah di perut. Pak Tua pun menyiramnya dengan alkohol dan bersiap akan membakarnya. Tiba-tiba monster itu pun berteriak sangat keras yang membuat semua kaca pecah dan Pak Tua gagal membakarnya. Ji Soo pun maju dan menghidupkan Kore dan berhasil membakar monster tersebut. Meskipun akibatnya gendang telinganya pecah dan jadi tuli. Tayangnya Su Yong yang dicekik monster tadi tak bisa terselamatkan. Ji Soo pun sangat sedih melihat kejadian tersebut. Di Biro Manajemen Darurat Bamsium kawasan militer terbatas sersantak tiba di sana dan melihat seluruh tentara menyerahkan senjatanya. Lanjut muncul anak buah bilang kami disuruh pergi ke tempat perlindungan karena seluruh peleton telah dibebas tugaskan mulai jam 12 hari ini. Gak terima dengan keputusan itu Mayor tak pergi menghadap jenderal sambil membawa kalung-kalung tentara yang telah gugur lanjut meletakkan kalung tersebut di meja dan bilang Bapak kan yang udah membuat semua ini Brigadir Jenderal Han Bapak yang bilang gak akan ada lagi yang berpaling makanya gue bersedia bergabung. Jenderal jawab iya memang. Mayor tak nanya terus kenapa melakukan hal ini? Jenderal Han jawab karena kita gak membutuhkan peleton gagak lagi. Kita udah terus memusnahkan tapi para monster selalu muncul semakin banyak dan semakin kuat dan gue udah membuat keputusan jadi sersan Mayor tak jadilah desertir bawalah senjata dan ransum lalu pergilah dengan anggota lu. Mayor tak bilang jadi lu menyuruh kami ke kem perlindungan tanpa surat perintah? Jenderal Han bilang enggak jangan ke tempat itu pokoknya lu gak boleh ke sana ke tempat lain aja. Mayor tak merasa aneh dan nanya apa yang bapak sembunyikan? Kesersan Kim seadakan pergi dia menyapa Bang Jin Ho yang sibuk memperbaiki mobil dan mengajaknya pulang. Bang Jin Ho menolak karena belum ada perintah dari sersan Mayor tak jadi dia akan setiap menunggu. Kim bilang ngapain patuh sama orang yang gak peduli dengan nyawa bawaannya kayak dia? Bang Jin Ho bilang jaga bibir lu meskipun kita berasal dari unik berbeda tapi gue menghormati lu sama seperti menghormati ser mata. Sedangkan Brigader Jenderal Han udah tiada di depan biji mata tak. Ternyata Brigader Jenderal Han sendirilah yang telah menghabisi nyawa ayamnya. Lanjut tak mencari petunjuk dengan melihat file-file sangat rahasia milik Jenderal dan menemukan fakta yang sangat mengejutkan dan segera menyuruh seluruh peleton gagak untuk berkempul. Semua orang pun sangat bersedih dengan kepergian Son Yeong dan terpaksa meninggalkannya di bus. Lanjut Pak Chan memberitahukan seluruh penumpang untuk melanjutkan perjalanan ke tempat perlindungan dengan berjalan kaki. Yong Sung gak mau meninggalkan kakaknya terpaksa digendong oleh Pak Tua pergi dari sana. Kembali ke Biro Manajemen Darurat Bamsung setelah mengisap darah monster yang ada di dalam akurem lele seketika kekuatan Jung Myung kembali dan bergenerasi dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Saat Yi Kyung tiba di sana dia sangat terpukul mendapati kalau suaminya yang udah jadi monster ternyata udah tiada bersimbah darah dihabisi oleh seseorang. Tiba-tiba dia merasakan sakit di perutnya ternyata bayi dalam perutnya mendadak udah membesar aja padahal baru beberapa hari dan harus segera dilahirkan. Dan hal itu diam-diam disaksikan oleh Jung Myung pun terdokter Lim dia pun tersadar ternyata dia dibawa paksa ke pertemuan para petinggi atas instruksi Perdana Menteri langsung untuk membuka kopernya yang kata karena tas itu berisi vaksin untuk wabah monsterisasi. Dokter Lim pun membukanya dan ternyata isinya kosong. Melihat itu Perdana Menteri sangat marah dan nanya dimana lo sembunyiin vaksinnya? Dengan santai dokter Lim jawab di tempat teraman yang gak mungkin kalian temukan. Kembali ke romongan NU mereka udah tiba di tempat perlindungan dan udah banyak warga berbondong-bondong mendatangi tempat tersebut. Pak Chan pun pamit karena dia harus melapor ke base camp dan menjalankan tugasnya. NU mengajaknya untuk gabung dengan squad ampasnya. Pak Chan bilang oke lah biar gue melapor dulu lanjut pergi dari sana. Seluruh warga harus menyerahkan barang bawaannya lanjut diperiksa gejalanya tapi Pak Tua gak mau memberikan barangnya dan saat diperiksa ternyata berisi beceng tentu aja gak diizinkan masuk dan langsung diseret ke ruang isolasi. Pak Chan pun melapor ke unitnya dan ternyata dia dulu mantan atlet pelempar bola baseball tersohor dan melihat poster dirinya di stadion tersebut. Para warga diperiksa dengan disayak tayangannya untuk menguji jika mereka manusia atau monster karena kalau monster akan segera sembuh dari luka tersebut dan jika masih luka maka akan distempel sebagai manusia dan diizinkan masuk. Dan bila lukanya sembuh akan dibawa ke area lain dan dikumpulkan bersama manusia bergejala monster lainnya dan ditolak untuk masuk. Jisoo tertahan di petugas pemeriksaan karena dia udah tuli dan gak bisa mendengar perintah dari petugas dan dicurigai sebagai warga yang terinfeksi. Tiba-tiba ada pemberitahuan protokol baru kalau penyaringan manusia yang selamat gak diperlukan lagi sehingga seluruh manusia yang gak bergejala dan bergejala dibebaskan masuk ke tempat perlindungan. Dan hal itu sangat aneh sekali dan seluruh warga pun berlarian berebut masuk ke stadion. Dr. Lim pun disiksa dan diinterogasi untuk mengatakan dimana menyembunyikan vaksinen tapi sampai tangannya ditembak Dr. Lim masih tetap bungkam. Lanjut Perdana Menteri bilang jika teori lu benar maka virus monster ini gak akan berhenti sampai seluruh manusia binasa. Maka dari itu ini hadiah dari gue buat lu. Gue akan memusnahkan seluruh manusia sebelum mereka jadi monster. Maka untuk sementara bumi akan bersih. Iya kan? Lu setuju kan? Dr. Lim saja yang bilang mantap itu yang gue mau silahkan musnahkan sekarang dan akan gue beritahu dimana keberadaan vaksin tersebut geloh. Lanjut Menteri pun menekan tombol peluncur misil dan seketika seluruh misil ditembakkan ke stadion dan menyebabkan ledakan. Semua orang bahkan tentara yang berjaga di sana auto panik karena gak menyangka hal ini terjadi. Ledakan pun terjadi dimana-mana dan banyak warga yang jadi korban. Ternyata Dr. Lim tetap gak mau memberitahu dimana vaksinnya tersebut berada jadi Perdana Menteri memerintahkan untuk menghabisinya. Tiba-tiba datang tim gagak menyerbu tempat tersebut dan berhasil menyelamatkan Dr. Lim dan menghabisi Perdana Menteri dan seluruh orang yang ada di sana. Lanjut anak buahnya berusaha menghentikan mesin yang menembakkan misil. tiba-tiba Menteri bangkit lagi ternyata dia udah jadi monster meskipun dengan susah payah akhirnya berhasil dimusnahkan dengan cara dibakar sampai hangus oleh Sersan Kim dan bersamaan misil itu pun berhasil dihentikan. Lanjut Mayor Tak menyuruh anak buahnya untuk mengambil persediaan medis di sana kemudian baru meledakkan tempat tersebut. Yi Kung pun tersadar dari pingsannya dan akhirnya berhasil keluar dari fasilitas tersebut. Sedangkan Jung Meung membebaskan seluruh pasien khusus dan monster elit dari penjara di sana dan sampailah di penjara Yun Su dan bilang gue nyesel pernah nyelamatin elu gue gak akan membebaskan elu lagi lu malah mau ngabisin gue dan menolong manusia jadi mending lu terkurung disini. Lanjut Yun Su menyerang Jung Meung mereka pun berduel dan jual blit serangan pun terjadi silih berganti tapi Meung terlalu kuat bagi Yun Su dan berhasil mematakan tangan kameramen dan berhasil menembus dadanya dengan ultinya. Yun Su pun kesehatan dan mengeluarkan ultinya dan membuat Meung terlempar lanjut menyerang Meung dengan tangannya yang berbentuk sayap sampai terlempar dan tersandar di dinding. Asli Yun Su OP parah ternyata Jung Meung masih terlalu kuat buat Yun Su dan dengan gampangnya mengajarnya bertubi-tubi Yun Su berhasil mengkontar dan menusuk Jung Meung Jung Meung bilang lu gak pantas jadi Neo Human lanjut menusuknya dan menyerap kekuatan Yun Su sekaligus membuatnya jadi batu dan meninggalkan Yun Su sendirian di sana. Asli Bang Meung OP parah. Sedangkan Yi Kyung sedang berjalan di atas danau es dan di belakangnya markas pusat biro hancur meledak berkeping-kemping. Lanjut Yi Kyung mencoba melahirkan secara mandiri dan saat proses melahirkan lapisan es retak dan dia pun nyemplung ke dalam danau. Dia pun pingsan bersamaan dia berhasil melahirkan anak monster dan tiba-tiba dia ditolong oleh anak tersebut. En Su pun tersadar dan selamat tanpa terluka sedikit pun. Asli OP parah. Lanjut dia melihat Ji Su yang terjebak dan runtuhan bangunan karena kakinya tertusuk besi sehingga gak bisa keluar. Sedangkan bangunan akan runtuh dia pun menyuruh Jung Su untuk kabur dari sana dan akhirnya En Su melihat Ji Su ditimpak oleh runtuhan bangunan dan Ji Su pun tamat. Paginya Yi Kyung tersadar melihat anak monster sedang sibuk memakan tali pusarnya. Dia pun sangat menyesal karena telah melahirkan anak monster. Lanjut tim gagak tiba di stadion dan sersentak berencana menjadikan tempat tersebut sebagai markas mereka dan sekaligus tempat perlindungan dari monster. Dan warga yang selamat pun berbonong-bonong masuk ke dalam stadion. Lanjut ketua Ji, Dr. Lim, dan lainnya bersama-sama juga pergi ke dalam stadion. Setahun setelah kejadian monsterisasi, Eonyo pun udah punya mode rambut baru dengan potongan pendek lanjut menyusuri lorong dan seluruh warga telah tinggal di bawah tanah tepatnya di bawah stadium dengan dijaga oleh para tentara pimpinan Mayorta dan diwajibkan absen setiap hari untuk mengecek kejalan mereka. Jika terinfeksi akan dipindahkan ke sel isolasi. Park Chan memeriksa seorang ibu yang sakit dan memberikannya obat bocor. Ternyata anaknya Jun Il menghilang. Park Han pun harus segera melapor ke Mayorta. Mayorta pun melihat dari CCTV Jun Il pergi ke barak tentara dan ingin ikut ekspedisi untuk menghabisi monster. Tentu aja ditolak oleh para tentara. Tiba-tiba datang yang Sersan Kim bilang Kita bentar lagi berangkat dan harus hati-hati karena sangat berbahaya. Tiba-tiba Toloi dan Apkir yang menguping protes. Emang seberbahaya itu di luar? Atau jangan-jangan kalian keluar hanya untuk mengambil barang jaran untuk diri kalian sendiri? Sersan Kim bilang Oh gitu ya lo gak percaya? Yaudah silahkan keluar kami gak tanggung jawab semoga kalian bisa bertahan hidup di luar agak 5 menit aja. Dan ingat kenyamanan yang kalian terima disini bukanlah sesuatu yang patut kalian remehkan. Mendengar itu dua jomblo pun auto ketakutan dan urung keluar dari kam tersebut. Lanjut Kim memimpin pasukannya keluar untuk melakukan ekspedisi mencari persediaan. Diam-diam ada tentara bernama Choi yang berpacaran dengan seorang gadis yang sakit parah. Dia pun berjanji akan mendapatkan obatnya hari ini untuknya. Lanjut pergi dengan skuat Sersan Kim. Ke Jun Il dia telah kembali dan dimariahi oleh ibunya. Kenapa lu selalu ingin keluar sih? Jun Il jawab karena dia ingin mencari obat untuk ibunya karena gak tahan melihat ibunya selalu menahan kesakitan setiap malam sampai-sampai giginya copot dan ingin agar ibunya segera sembuh. Dan akhirnya terungkap kalau sebenarnya ibu sakit kanker sejak sebulan yang lalu. Kedua jomblo yang belum terima berencana ingin menemui Ketua Ji agar bisa dibiarkan ke dunia luar. Awalnya Ketua Ji menolak tapi akhirnya dia memberikan izin dengan syarat mereka berdua harus membuntuti kemana and you pergi. Ternyata area tersebut udah dipasangi ranjau, bom, dan pagar listrik untuk mengamankan dari para monster. Lanjut tim pun berangkat meninggalkan stadion tersebut. Akhirnya para tentara tiba di area yang gak dikenal lanjut menyisir area tersebut sambil mengumpulkan persediaan seperti bensin, bahan peledak, bahan makanan, dan obat-obatan. Mereka ternyata menemukan pengantin wanita yang udah jadi monster dan dia tergolong dalam monster tipi hijau dan gak berbahaya jadi dibiarkan hidup aja. Ke Choi Sang-yuk dia pun melihat peta dan berencana kabur dari squad menuju rumah sakit Universitas Sungil demi mendapatkan obat untuk pacarnya yang sekarat. Ke squad Kim ternyata hasil jarahan hari itu mengecewakan tapi karena hujan lebat Kim pun memerintahkan untuk kembali ke markas dan mencari lagi besok. Tiba-tiba ada yang melapor kalau prajurit Choi Young-so menghilang dan gak bisa dihubungi karena radionya dimatikan. Ke NU dia menjual lipstick hasil jarahnya ke anak ketua Ji, si Ji-sul tapi gak ada warna yang dia minta dan disuruh untuk cari lagi. Tapi karena menghina dirinya NU pun ngamuk dan merendam kepala Ji-sul dan bilang lain kali jaga ucapan lo karena gue udah edan lanjut pergi dari sana. Sedangkan pastur Kim sedang main judi dengan para warga yang lain dan ternyata dia menang hanya dengan cara mengertak dan mendapatkan uang 200 juta dan bilang bertahan sampai akhir adalah cara menang di dunia ini. Lanjut dua jomblo melihat NU dan langsung membututinya dan hal itu dilihat oleh pastur Kim dan saat mengikuti ternyata mereka melihat Jun-il ada di sana dan juga mengajaknya sebagai tumbal kalau ada apa-apa di luar sana. Akhirnya NU berhasil keluar melalui jalan rahasia dan tentunya diikuti oleh trio jomblo tersebut. Ternyata selama ini NU udah mengikat pita merah di banyak tempat berharap bisa bertemu dengan yang punya pita tersebut dan saat mengikuti NU mereka masuk ke minimarket dan sangat gembira mendapati banyak makanan enak di sana yang gak ada di penampungan dan membawa sebagiannya. Sedangkan NU terbayang saat dirinya diselamatkan sosok misterius saat diserang oleh suami ketua Ji yang berubah jadi monster dan sosok misterius itu mengikatkan pita merah di tangannya. Lanjut NU pergi lagi. Akhir mendadak dapat ide sesat ingin menghabisi NU karena ingin menguasai seluruh barang yang ada di dunia luar dan yakin kalau ketua Ji juga ingin hal tersebut untuk membalaskan dendam suaminya. Lanjut merebut senapan yang ditemukan oleh Jun Il. Di penampungan Kang Seong Wan yang kalah judi dan masih keluarga NU sedang mencari kerja untuk bisa makan. Tak lama datang ketua Ji akan memberikan pekerjaan untuk memperbaiki fasilitas di luar stadium. Dan tanpa diduga dia memberikan pekerjaan ke Seong Wan yang notabene masih keluarga NU yang sangat dia benci. Yang lain pun gak terima dengan pemilihan itu. Tiba-tiba ibu Jun Il meminta kerjaan di luar akhirnya dengan berat hati di ACC oleh ketua Ji. Son Ha sedang mengobrol dengan adiknya Ji Sul dan mereka dulu adalah Crazy Reads Korea sebelum kiamat monster. Ternyata Ji Sul jatuh cinta ke Park Chan dan sedang mengamatinya dari kejauhan. Tiba-tiba Seong Wan melihat ibu Jun Il kabur dan berteriak. Park Chan pun langsung mengejarnya. Park Chan mengejar ibu Jun Il sampai dia berhenti karena menginjak ranjau darat dan menyerangkan ibu untuk tidak bergerak. Lanjut Park Chan menolong ibu untuk menahan bom tersebut sampai bantuan tiba dan bersamaan ibu pun menampakkan gejala jadi monster. Tak lama muncul Mayorta ibu meminta tolong ke Park Chan agar bisa berpamitan dengan Jun Il sebelum dia tiada. Tiba-tiba Mayorta muncul dan bilang singkirkan tangan lu dari sana bisa aja bom itu udah gak berfungsi lagi. Lanjut Park Chan menyingkirkan tangannya. Mayorta pun coba menjenakkan bom tersebut. And you tahu kalau dia sedang dibunduti dan segera kabur sambil diberondong oleh si Upger dan berhasil menghilang. Sedangkan Jun Il masuk ke sebuah taman terbengkalai dan mendapati ada anak kecil yang sedang rebahan santai di sana dan menyentuhnya dan anak tersebut refleks menyentuh lengan Jun Il dan bilang bukan salah gue lu yang udah nyentuh gue duluan. Lanjut pergi dari sana dan bersamaan dengan Jun Il yang disentuhnya berubah menghitam seperti luka bakar. Lanjut and you kabur ke dalam bekas gedung terbengkalai dan dikejar oleh Upger dan Toloi. And you yang coba berjalan di atas malah jatuh dan terkapar asli konyol banget. Upger menembak sembarangan dan gak sengaja menembak seorang gadis. Saat Toloi memeriksanya tiba-tiba anak tersebut bangkit menyentuh dan merubah Toloi jadi monster dan langsung melawan Upger. Upger pun menghabisinya. Eh tiba-tiba Toloi bangkit lagi dan kameramen pun malah menghabisi Upger rasain. Pak Chan pun ngebut dengan mobil untuk menghentikan posisi ibu di ranjau darat dan hal itu berhasilan bomnya gak meledak. Eh pas memimbing ibu tiba-tiba bomnya meledak. Dan suara ledakan itu terdengar oleh Squad Kim yang sangat jauh dan Kim Tao itu berasal dari stadium dan karena tidak ditemukan jejak darah dan bekas perkelahian artinya Choi Yang Soap memang kabur atas keinginannya sendiri. Dan kalau dia baik-baik aja dia pasti bisa kembali atau kita kembali untuk dia nanti. Tapi sekarang mereka harus segera kembali ke stadium. Kayaknya dia tersadar dan menemukan kepompong monster dan ternyata gudang itu adalah sarangnya monster. Dia pun dikejar-kejar oleh banyak monster di sana. Saat terdesak dan sudah terkepung oleh para monster tiba-tiba ada yang menolongnya. Ya Bang Hyun So Dong dia pun tiba di luar dan memanggil abang sambil menangis dan meminta agar sosok tersebut menunjukkan dirinya. Tiba-tiba malah muncul anak kecil tadi didampingi Tohloi yang sudah jadi monster peliharaannya dengan lengannya terikat pita merah. Siapakah anak tersebut? Enyu nanya apa lo gak apa-apa? Tiba-tiba Tohloi menyerang. Enyu coba melindungi gadis yang bernama Kajol tersebut dan dengan gampangnya menghentikan dan memerintahkan Tohloi meninggalkan mereka. Enyu heran kenapa monster itu bisa patuh dengannya? Kajol bilang lu Enyu beban kan? Enyu jawab kalau tahu puas lo ngatain gue. Kajol jawab karena para monster menghilang gara-gara lo. Mereka gak jahat lo. Lanjut pergi. Tiba-tiba Enyu ditabrak anak monster sampai terpental dan terkapar. Kajol pun memerintahkan anak monster berhenti menyerang Enyu dan mengajaknya pergi dari sana. Bersama Antohoi menyeret mayat upkir dari sana. Fix Enyu dibenci oleh monster sekaligus manusia. Asli ampas banget. Ke stadium untungnya Mayor Tak dan Ibu gak kenapa-napa akibat ledakan bom tersebut. Lanjut memerintahkan Park Chan membunyikan alarm karena suara ledakan tadi pasti menarik monster ke sini dan juga menyuruh membawa Bu Jun Il ke kandang ayam untuk diisolasi. Alarm pun berbunyi semua warga pun panik. Sersan Kim bilang suara itu berasal dari ledakan ranjau darat di stadion. Dong Jung Lee pun melihat dengan teropong kalau ratusan monster bucin sedang bergerak menuju ke stadion dan melaporkannya ke Sersan Kim. Kim pun nanya So Chan berapa lama kita sampai ke stadion? So Chan jawab 15 menit pak Sersan Kim pun menginstruksikan untuk putar balik dan berada sejauh mungkin dari stadion karena dia punya sebuah rencana apakah itu nanti akan terjawab lanjut. Mayor Tak pun naik ke atas tribun stadion dan meneropong keadaan sekitar dan benar aja dari kejauhan ratusan monster jomblo udah bergerak menuju ke stadion. Dia pun langsung memerintahkan seluruh anak buahnya untuk bersiap menghadapi serangan tersebut dan dalam sekejap semuanya telah berada di posisinya masing-masing dan para monster dari berbagai penjuru dan jenis udah berjarak sangat dekat dengan stadion. Sekuat Kim pun tiba di pom bensin Sam Jeon lanjut menyuruh Jin Ho untuk membuat ledakan Mayor Tak pun mendengar suara ledakan sangat keras dari kejauhan lanjut meneropong dan melihat para monster berubah arah dari ke arah stadion sekarang menuju ke sumber ledakan tersebut monster ngebadut pun udah mulai mendekat ke posisi mereka tak lama muncul ratusan monster mengambur ke arah Squad Kim mereka pun langsung bergerak menghindari kejaran para monster sambil memberondong para monster yang mengejarnya dan pom bensin tersebut udah dipasangi bom yang bisa diledakkan dari jarak jauh semua monster pun keluar dari persembunyiannya dan terengginas mengejar Squad Kim mereka pun coba bertahan dengan memberondong para monster yang terus menyerang tersebut saat Jin Ho menekan pemicu bom ternyata gak bisa karena sinyalnya terhalang oleh monster dalam kondisi genting tersebut Sersan Kim gak hilang akal dan dengan tenang dan santai menyuruh Seok Chan berhenti lanjut berusaha men-sniper bom tersebut dari kejauhan agar bisa meledak yang ternyata cukup sulit karena dihadang oleh banyak monster tapi dengan modal skill ketenangan tingkat air laut dan fokus tingkat dewa di kayangan plus menghirup nafas dalam-dalam Sersan Kim pun berhasil menembak tepat bom tersebut dan auto meledakkan pom bensin beserta monster dan kameramen yang bersekongkol dengan monster di sana sekaligus membuat suara ledakan yang sangat keras dan berhasil menarik perhatian monster asli nafas Sersan Kim OP parah lanjut mereka pun pergi menuju ke stadion bersamaan Mayor Tak melihat para monster bergerak menjauhi stadion dan pergi menuju ke sumber ledakan terbaru yang artinya stadion udah aman dan memberitahukannya ke seluruh warga dan anggotanya Seok Chan nanya terus gimana sekarang pak seluruh peledak C4 yang kita temukan udah dipakai untuk aksi tadi terus mau pakai apa untuk meledakkan monster nanti Sersan Kim jawab yang penting stadion udah aman sekarang seandainya ada monster lagi kan masih ada tabung gas LPG 3kg daya ledaknya melebih bom nuklir loh Pak Chan pun memasukkan ibu Jun Il ke dalam kandang ayam tak lama Jun Il tiba bersama rombongan Sersan Kim juga tiba di sana dan tiba-tiba Jun Il pingsan Pak Chan melapor ke Mayor Tak dan meminta maaf gara-gara kelelayan yang semua ini terjadi Mayor Tak tersenyum dan bilang dasar beban bisanya nyusahin doang lanjut pergi dan gak menghukumnya Sersan Kim nanya ke Mayor Tak kenapa tadi ada ledakan pak Mayor Tak jawab oh itu tadi ada yang kabur saat kerja dia injak ranjau dan meledak saat kami coba jinakkan Sersan Kim nanya jadi siapa yang bertanggung jawab mengawasi orang yang kabur tadi Pak Chan ngaku saya pak yang bertugas Mayor Tak bilang udah udah semua udah aman udah gue beresin Sersan Kim yang menahan amarah nanya lagi yang kabur gimana udah diusir Pak Chan jawab dia menunjukkan gejala monster jadi sedang di isolasi karena gue yang mohon ke Mayor Tak langsung aja ditinju oleh Sersan Kim berkali-kali dan menerjangnya sampai terduduk dan bilang bapak bilang bakal melindungi stadion dan anak buah kita gue udah percaya dan patuh sama bapak tapi lihat hasilnya kita malah kehilangan setengah dari anak buah kita jadi sekarang bapak sebaiknya fokus aja jaga tempat ini dan biar gue aja yang jaga anak buah gue lanjut pergi dari sana Sersan Min nanya apa Sersan Choi udah pulang Mayor Tak jawab maksud lo gak muntung yang jelas babi Sersan Min bilang Sersan Choi tadi hilang waktu ekspedisi dan sampai sekarang belum balik dan gue menemukan orang hilang saat absen pagi tadi ya ini si Jun Il ke dokter Lim seperti biasa dia meminum spiritus agar otaknya bisa encer dan bisa dapat lebih banyak ide sesat lainnya tiba-tiba muncul Pastor Peter dan bilang kalau dia tahu kalau pemerintah sengaja merudal stadion untuk memusnahkan seluruh manusia karena wabah monsterisasi udah gak terkendali lagi dokter Lim mengakuinya dan bilang iya sayangnya mereka gagal makanya kalian masih pada hidup lanjut Pastor Peter pun memberikan hasil menang judinya ke dokter Lim dan mengambil obat secara diam-diam dia pun berpapasan dengan Jun Il yang dibopong oleh Park Chan masuk ke ruangan dokter Lim untuk diobati saat memeriksanya dokter Lim merasa aneh karena luka di lengan Jun Il bukan memar luka bakar ataupun luka batin dicampakkan mantan dokter Lim pun baru tahu kalau warga bergejala yang diisolasi di kanang ayam adalah ibunya dokter Lim bilang kalau sakitnya gak parah tapi untuk berjaga-jaga biar dokter Lim yang merawat Jun Il dan Park Chan pun disuruh pergi dan bertugas seperti biasanya Park Chan nanya apa monster bisa memilih siapa yang ingin dia serang dokter Lim jawab bisa aja kalau monster tipe hijau tapi itu bukan karena mereka kenal dan bisa merespon tapi karena mereka gak agresif Park Chan nanya lagi gimana kalau ada monster yang mengarahkan serangannya pada satu target aja dokter Lim jawab monsterisasi adalah penyakit kejiwaan mungkin secara arti berbeda tapi secara luas sama penderitanya dikuasai oleh satu hasrat dan terjebak dalam dunia buatan mereka sendiri dan penyakit kejiwaan ini sangat istimewa karena berefek pada perubahan fisik jadi apa menurut lu monster ini punya rasa cinta dan persahabatan dalam diri mereka jadi apapun yang lu lihat bisa aja cuma kebetulan tapi kalau beneran ada dia mungkin sedang mencoba melindungi seseorang dan akan lebih bagus kalau lu bisa bawa dia ke gue mungkin kita bisa memecahkan misteri monsterisasi ini di luar Pak Chan bilang gue mungkin salah lihat masa ada monster yang melindungi manusia tiba-tiba Jisul datang sambil nangis dan bilang tau gak bang lu dah buat gue khawatir kalau terjadi apa-apa sama lu gimana gue bisa hidup ini wajah bang kenapa bonyok diajar monster ya bang Pak Chan bilang udah nyantai aja deh adek masih bisa hidup kok tanpa bang meskipun tertolak dengan telak Jisul tetap meminta Pak Chan menemuinya lagi lanjut pergi dari sana sedangkan NU masih keluyuran gak jelas mau kemana NU pun mengikuti kemana arah kajol pergi sampai ke sebuah sungai tepatnya di bawah jembatan tapi gak menemukan apapun selain mayat apkir lanjut mengambil sapu tangannya dan menutup mayat apkir dengan sepanduk dan pergi dari sana ternyata ada yang mengintainya ya ini pak tua bernama Batik Madrim dan partnernya seorang cewek bernama Hania dengan berkamuflase lanjut memeriksa mayat apkir dan menjarah senapan dan snek dan sosis milik apkir asli tega banget ketua ji meminta mayor tak mengusir wanita terinspeksi itu saat itu juga mayor tak jawab emang kenapa ketua ji bilang karena ini yang pertama setelah sebulan dan monsterisasi ini menular dan menyebar memelalui rasa takut dan kecemasan jadi tunasnya harus dicabut dan itu tugas lo mayor tak bilang tunas tiap orang berpeluang jadi monster baik gue maupun lo dan selama ini kekacauan monster belum pernah ada tapi yang kabur dari sini secara sukarela udah banyak jadi kita harus berikan harapan kepada warga yang selamat harapan kalau meskipun lo jadi monster lo masih bisa membuat pilihan ketua ji bilang apa gunanya harapan kayak gitu di dunia seperti ini oke fine jika situasi malah memburuk lo harus tanggung jawab mayor tak jawab so pasti dong lanjut ketua ji pergi dari sana dan ternyata mayor selama ini menyembunyikan lukanya akibat redakan tersebut dan mencabut seluruh pecahan kaca yang menancap di punggungnya asli mental mayor op parah pastor peter pun memberikan obat antibiotik tadi ke pacarnya coy bernama jin ha meskipun gak bisa menyembuhkan penyakitnya dan mendadak banyak warga datang untuk pengakuan dosa karena dipromosikan oleh jin ha jisul pun kembali dan mendapati gambar pastor peter buatan gakaknya son hua yang artinya dia jatuh cinta ke pastor peter dan langsung menyeret son hua ke tempat pastor peter dan disana son hua langsung bilang kalau dia jatuh cinta ke pastor peter ibu cha pun meminta tolong ke pastor peter untuk menemui ibu jun il dan dia pun setuju sersan kim menghadap ke mayor tak meminta izin untuk mencari sersan coy esok hari mayor tak bilang sorry gue gak izinkan lu mencari yang siok kim jawab bapak rela bersusah payah demi orang bergejala tapi dengan gampangnya menelantarkan anak buah bapak mayor tak jawab lu salah gue gini karena sedang melindungi anak buah gue kim pun pergi dari sana dengan kecewa di barat tentara diam-diam jin ha menguping dan terjadi pertengkaran antar tentara gara-gara kaburnya sersan coy sersan kim pun memukul kardus untuk menghentikan pertekayan dan bilang udah cukup jangan diperpanjang mereka pun auto terdiam dan nurut jin ha yang menguping hanya bisa terdiam merasa bersalah dan membuang obat pemberian pastor peter KNU setelah puas keluyuran seharian dia pun kembali ke stadium melalui jalur rahasia dan melihat adiknya sedang mengajar anak-anak yang membulinya dan menghentikannya Yongsu bilang jangan sok peduli dan sok menceramai deh kak gue yang mau hidup bebas suka hati kayak kakak lanjut pergi dari sana dokter lim pun meneliti darah dari Jun Il dengan mikroskop dan mendapati sebuah fakta yang sangat mengejutkan dan ternyata Jun Il udah menghilang dokter lim pun dengan panik mencari dirinya sedangkan Jun Il pergi ke tempat ibunya dan menemukan ibunya udah gak ada di sana dengan panik dia bertanya ke Yongsu Yongsu jawab ibu lu udah jadi monster tau dia mimisan Jun Il jawab syukurlah hartinya dia masih hidup dong Yongsu bilang enggak dia akan tetap tamat bentar lagi mereka akan menghabisinya Jun Il hanya terdiam mendengarnya pastor Peter pun menemui bu Jun Il di kandang ayam bu Jun Il bertanya apa dosa gue sampai jadi monster ngebadun kayak gini pastor Peter jawab lu gak salah lu cuma lagi apa saja bu Jun Il bilang kenapa tuan sampai sekejam ini pastor Peter jawab tanyakan aja saat bertemu dengannya kenapa dia biarkan dunia sekacau ini gue juga pengen tau bu Jun Il bilang gue juga udah nanya ke monster yang ada dalam diri gue dan dia juga gak bisa jawab artinya monster dan tuan sama-sama menyiksa gue pastor Peter bilang enggak bukan tuan dan monster yang menyiksa kita tapi orang-orang terdekat kita lah yang menyiksa dan mereka adalah tuan dan monster lu yang artinya bagi lu putra lu adalah tuan dan monster bagi lu bu Jun Il jawab tapi bagaimanapun gue ingin selalu bersama anak gue Jun Il meminta izin ke penjaga untuk menemui ibunya tentu aja gak diizinkan karena udah kabur tadi pagi tapi dia tetap memaksa dan saat akan dihajar tiba-tiba datang dokter Lim mencegahnya dan bilang kalau dia adalah pasiennya dan dia aset yang jauh lebih berharga daripada tentara di sana lanjut membawa Jun Il pergi dari sana di lab dokter Lim janji akan mempertemukan Jun Il dengan ibunya asalkan dia menjawab semua pertanyaan dari dokter Lim Jun Il pun setuju dokter Lim nanya dari mana dia dapat luka tersebut Jun Il jawab dari anak gadis di taman yang mendorongnya sambil direkam oleh dokter Lim dokter Lim pun merekam suaranya dan bilang darah yang diambil dari Jun Il sangat mirip dengan darah monster tapi bedanya di tubuhnya sama sekali gak ada gejalanya dan menyait tubuhnya tapi gak sembuh dan mungkin dia bisa jadi monster kapan aja dan gue berencana akan memberikan stimulus ke Jun Il untuk memicu perubahan monsternya dengan mengajaknya menemui ibunya gak terima gagal mengusir manusia bergejala melalui Mayorta ketua Ji pun langsung menemui ibu Jun Il untuk mengusirnya dengan tangannya sendiri dengan menjanjikan ibu Jun Il kalau dia akan membebaskan ibu Jun Il dari kandang ayam tersebut dan mempertemukannya dengan Jun Il ibu pun setuju dan sangat gembira dengan kesepakatan tersebut di B2 jumlah yang masih selamat 432 orang peleton gagak total 60 orang tamat 28 dan yang hidup 32 orang saat tersangkim yang akan mencoret nama Choi tiba-tiba Sok Chan datang dan bilang Choi punya pacar yang sedang sakit parah dan dia pernah bilang akan memastikan agar pacarnya tetap hidup dan bisa jadi dia pergi ke rumah sakit atau opotik untuk mendapatkan obat untuk pacarnya yang sekarat sersangkim nanya siapa cewek itu sedangkan pacar Choi si Jin Ha ingin gantung ayam dan diselamatkan oleh NU yang kebetulan lewat dan bilang gue sebenarnya gak peduli dengan lu tapi kalau lu mau melakukannya jangan disini dan gak terlihat sama gue kambing lanjut pergi dari sana ketua Ji pun melihat NU mengikatkan pita apkir di pagar yang menandakan dia udah tamat ketua Ji bilang itu punya apkir ya semua orang yang terlibat dengan lu semuanya pasti tamat gue NU bayar hutang lu karena udah menghabisi suami gue NU jawab hello gue gak pernah menghabisi suami lo ketua Ji jawab oke fine gue akan tunggu saat lu udah jadi monster dan saat itulah gue akan habisin lu dengan tangan gue sendiri NU jawab suka-suka lu dan nyet lanjut mereka berpisah dan diam-diam didengar oleh Pacan tiba-tiba Pastor Peter bilang tadi pagi Jun Il bersama apkir dan toloi membuntuti NU tapi toloi dan apkir gak kembali mendengar itu Pacan pun langsung mengikuti NU dan mendapati NU sedang memberi makan kucing Pacan bilang mau keluar lagi stoplah membuat ulah itu bisa membahayakan seluruh warga bucin disini NU bilang masalah buat lu Pacan pun bilang kayaknya gue pernah lihat pita merah itu yakni saat di malam suami ketua Ji dihabisi monster tersebut tapi lu tetap hidup artinya monster itu hanya menyerang satu orang aja intinya monster itu melindungi lu dan lu sedang mencarinya kan tiba-tiba kajol muncul lagi dan bilang lu mau tau pria itu dimana lu mau ikut gue sambil mengulurkan tangannya saat NU akan menyambut tangan yang untungnya dihentikan oleh Pacan dan tiba-tiba muncul Yikyong dari semak-semak sambil menodong becengnya dan bilang gue gak akan menembak gue cuma ingin membawa kajol NU yang melihatnya sangat terkejut karena ternyata Yikyong masih hidup malamnya Junil menemui ibunya di kandang ayam ibu pun sangat gembira bertemu dengan Junil Junil nanya apa ibu masih sakit ibu jawab enggak nak ibu udah sehat gigi ibu udah kembali tapi Junil gak percaya dan yakin kalau ibunya sedang berbohong untuk membuatnya tenang dan berniat menghabisi ibu dengan racun pemberian dokter Lim agar penderitaannya karena sakit benar-benar bisa hilang ibu menolak tapi Junil memaksa ibu meminum racunnya dan seketika ibu pun tumbang dan terkapar tak bergerak Junil pun sangat gembira melihat ibunya udah tamat dan berhasil mengakhiri penderitaan ibunya selama ini dan melapor ke dokter Lim dengan bahagia kalau semuanya udah berakhir dokter Lim ya mantap deh karena monster bisa beregenerasi dan sembuh dengan cepat ibunya pun hidup kembali melihat itu Junil sangat marah dan kesal dan bilang kenapa hidup lagi kalau ibu gak tamat ibu bisa kesakitan lagi tiba-tiba kekuatan Junil meningkat drastis dan bisa melepas pintu kandang ayam dengan gampang ibu bilang pasti berat ya maafkan ibu lanjut Junil menusuk kameramen berkali-kali dengan linggi sampai tamat asli tega banget dan saat akan berubah jadi monster tiba-tiba tubuh Junil meledak dan tamat di tempat dan menciprat ke seluruh tubuh dokter Lim alah hasil ibu dan Junil pun sama-sama tamat dasar dokter Lim sedeng dia pun sangat shock melihat kejadian tersebut dokter Lim pun melaporkan kejadian tersebut ke Mayorta Mayorta pun langsung memeriksa kandang ayam tersebut dokter Lim bilang spesimen ini sulit gue temukan tapi gue malah menghancurkannya Mayorta pun menyiram area tersebut dengan bensin dan bilang udah mending gini aja ceritanya Junil datang menemui ibunya dan ibunya berubah jadi monster mengamuk dan menghabisi anaknya dokter Lim yang melihatnya melapor dan tim gagak berhasil menghabisi monsternya gimana mantap kan dokter Lim gak terima dan bilang itu gak sesuai fakta jadi apa sih rencana lo yang sebenarnya Mayorta bilang gue sengaja membiarkan lo hidup karena lo adalah simbol dari harapan bahwa manusia belum menyerah dan keyakinan orang-orang itu sangatlah penting untuk dijaga jadi jangan goyakan keyakinan mereka jika lo gak mau merusak segalanya lanjut membakar kandang ayam tersebut Enyu bilang ini Enyu tapi Yikyong gak peduli lanjut mengikat tangan kajol dan membawanya pergi dari sana Enyu bilang tunggu dulu gue punya banyak pertanyaan untuk lo lanjut mengejarnya sambil diikuti oleh Pak Chan dan saat mengikuti Yikyong tak sengaja dia masuk ke dalam jebakan dan untungnya ditahan oleh Pak Chan tiba-tiba ada sosok misterius yang mendorong Pak Chan masuk ke dalam lubang perangkap dan untungnya mereka berhasil mendarat di dasar lubang tanpa terkena kayu runcing tersebut Yikyong pun membawa kajol ke kapal ke ketua Ji dia membuka buku berisi fotonya bertiga dan bilang udah satu bulan aja ya bertahanlah tiba-tiba Ji Sul masuk nyelonong ke ruangannya ibunya sangat marah karena gak mengetuk duluan dan melarang Ji Sul untuk memasuki ruangan kerjanya lagi tiba-tiba terdengar pengumuman dari Mayorta kalau pengusiran pasien khusus hari ini udah dibatalkan karena pasien menjadi monster tadi malam dan mengamuk dan tim gagak berhasil menamatkannya jadi jangan ada yang panik lagi dan silahkan mengabsen seperti biasa setelah absensi ternyata diam-diam luka wangsu sehat dalam sekejap yang artinya dia sekarang warga bergejala ketua Ji pun berlari menuju ke kandang ayam dan disana masih ada dokter Lim yang menyesali atas hilangnya kelinci percobaan berharganya ketua Ji nanya harusnya kita melepaskannya setelah bertemu Jun Il apa yang terjadi dokter Lim gue jelasin juga lu gak bakal percayakan sama gue ketua Ji pun langsung kabur dari sana sersan Kim bilang ke Seo Jin kalau Choi kabur karena ingin mencari obat untuk pacarnya tapi mereka belum bisa mencarinya karena belum dapat izin dari Mayorta dan sepakat akan mencarinya lagi kalau udah menerima sinyal dari Choi Yong Sok tiba-tiba ada yang melapor kalau Pak Chan menghilang sersan Kim pun sadar kalau ada jalur rahasia untuk keluar dari stadion dan langsung mengarahkan seluruh anggotanya untuk segera menemukannya dan menutupnya lanjut melaporkannya ke Mayorta kalau NU, Pak Chan, Apkir, dan Toloi gak ada di absen pagi kemungkinan kabur melalui jalur rahasia tiba-tiba muncul Jin Ha memohon ke sersan Kim untuk mencari Choi para tim gagak pun menyisir seluruh area tersebut tapi tetap gagal menemukan jalur tersembunyi tersebut lanjut Mayorta pergi ke ruangan ketua Ji untuk menanyakan jalan rahasia tersebut karena dia tahu kalau ketua Ji pasti tahu jalur rahasia tersebut dan mencoba merahasiakannya darinya dan bilang gak baik menyembunyikan hal yang berbahaya jadi kabari gue kalau lu udah berubah pikiran lanjut pergi dari sana NU nanya kenapa sih lu selalu ngikutin gue? Pak Chan jawab karena aksi keluyuran lu sampai subuh bisa membayakan stadion ya bagi para warga yang selamat cuma itu satu-satunya tempat bagi mereka yang aman dan udah tugas tim gagak melindungi mereka ternyata kaki Pak Chan terkilir lanjut NU mengikatnya dengan kain biar gak copot mereka mencoba keluar dari lubang tersebut tapi selalu gagal akhirnya NU pun curhat kalau dia keluar selama ini hanya ingin sekali aja bertemu dengan orang yang dia cari tiba-tiba ada yang melemparkan tali singkatnya mereka berhasil memanjat keluar dengan tali tersebut tiba-tiba mereka berdua ditembak dengan air bensin dan ternyata itu untuk menembak monster yang bisa menghilang dan berhasil membakarnya dan langsung nyebur ke kali dan dari semak-semak muncul Hania dan Batik Madrim awalnya Batik Madrim menyuruh mereka berdua pergi tapi Hania naksir ke Pak Chan alhasil mereka berdua malah ditangkap dan disekap di sebuah ruangan Batik Madrim bilang kalian udah merusak jebakan gue sebagai kantinya kalian akan gue lepas besok hari dan jangan pernah kembali ke sini lagi lanjut mengajakannya pergi dari sana dan menggembok mereka di sana ke dokter Lim dia pun mendapat petunjuk dari rekamannya kalau Jun Il langsung berubah jadi monster karena disentuh oleh seorang gadis di kapal Kajol coba memeriksa luka ibunya tiba-tiba Yikyung refleks menggampar Kajol ya Kajol adalah anak kandung Yikyung Kajol bilang apa ibu masih takut dengan gue karena pernah melukai ibu artinya ibu sama aja dengan mereka Yikyung bilang oh jadi lu udah bertemu dengan manusia lagi dan mengubah mereka jadi monster Kajol jawab halo kualinya kenapa emang gue pikirin mereka jadi penurut lo ibu pun sangat marah dan langsung mengurung Kajol dan terbayang saat Kajol masih kecil ada segerombolan preman datang menyerang kapal dan mengajar Yikyung tapi dia berhasil menghabisi salah satunya lanjut Yikyung mengambil becengnya dan melihat anaknya sedang dikejar sambil dipanai oleh para preman asli tega banget Yikyung mengejarnya untuk menyelamatkan anaknya tapi anaknya duluan ditembak dan tumbang mereka pun menghubunginya dengan gembira tiba-tiba Kajol berubah jadi lebih dewasa dan seketika seluruh luka-lukanya sembuh total lanjut bangkit dan menyentuh salah satunya dan merubahnya jadi monster yang patuh padanya dan hal itu disaksikan oleh Yikyung lanjut pria monster menghabisi dua temannya yang lain semenjak itulah Yikyung benci dengan Kajol Kajol pun sengaja membakar ruangannya dan api pun mulai menjalar ke seluruh kapal monster kecil pun segera menuju ke kapal Yikyung pun terbangun dan langsung membebaskan dan menyelamatkan Kajol lanjut mengejar dan menembaki monster kecil meskipun udah dicegah oleh Kajol dan bilang kenapa ibu menembakinya? karena dia monster artinya ibu juga akan menembaki gue dong Yikyung bilang gak mungkin karena lu anak yang gue lahirkan Kajol bilang bohong lanjut menyerukan perkataan dan suara ibunya yang ada dalam pikiran ibunya yang bilang sebaiknya lu menghilang aja gue gak sanggup menghabisi lu jadi tinggalkan gue sendiri dan pergilah jauh-jauh dari hidup gue dan terbayang saat baru melahirkan Yikyung ingin menghabisi Kajol tersebut dan tiba-tiba Kajol itu melompat ke dalam sungai Yikyung pun langsung ngikut nyebur untuk menyelamatkan tapi gak menemukannya ke batik madrim dia pergi menuju ke suatu tempat Enyu yang melihatnya coba kabur tapi gak bisa tiba-tiba pintu dibukakan oleh Hania dan dia bilang kalau batik madrim adalah penyelamatnya dan dia bebas memanggilnya kakak, bos, dan ayah dan lanjut membebaskan Enyu dan meninggalkan Park Chan sendirian saat tersadar Park Chan menanyakan keberadaan Enyu Hania jawab kalau dia udah pergi duluan Park Chan juga ingin pergi Hania mengizinkannya tapi dengan syarat harus makan dulu Park Chan ragu untuk memakannya karena curiga ada racunnya Hania pun membuktikan kalau sup itu gak beracun dengan memakannya eh pas Park Chan memakannya dia pun langsung ambruk saat Sersan Kim sedang melempar bola tiba-tiba muncul Jin Ha dan protes kok belum juga nyariin coy katanya sama tim gaga itu keluarga mana omong kosong Sersan Kim jawab justru elu yang biarin dia pergi lu tau resikonya dan bisa mencegahnya tapi lu biarkan dia pergi kenapa? gua denger lu lagi sakit jiwa ya emang apa yang lu butuhin sampai-sampai coy pergi tanpa pamit ke kami? Jin Ha jawab karena gue kritis dan butuh obat dan gue masih pengen hidup makanya gue biarin dia pergi gue udah coba mencegahnya tapi dia tetap ngotot emang sele gue jadi cepet bawa coy kembali Sersan Kim nanya sebenernya apa sih yang lu butuhkan? coy yang kembali atau obatnya aja yang kembali? Jin Ha gak bisa menjawab bisa nilai Sersan Kim sadar kalau coy yang bucin sejati sedang dimanfaatkan untuk kepentingan Jin Ha semata tiba-tiba Sersan Kim mendapatkan sinyal SOS dari radio milik coy yang berasal dari area Bamsom bersamaan lu kalau ke Mayor tak sembuh dengan sendirinya dan fix dia udah jadi warga bergejala lanjut monsternya bilang dasar munafik asal lu tau diri gue yang asli udah tamat di hari dimana lu mencegik keluarga lu sendiri sampai tamat Mayor tak pun berusaha melawan monster dalam dirinya dengan mencegiknya eh ternyata malah mencegik dokter Lim yang tiba-tiba ada di sana rasain dan segera melepaskannya dokter Lim bilang ini gejala PTSD gejala trauma setelah insiden dan gue bisa membantu lu dan tau kalau Mayor udah terinfeksi dan membuat kesepakatan akan merahasiakan hal tersebut asalkan Mayor tak mengulakannya dari stadion Mayor tak pun setuju dokter Lim bilang apa lu tau efek dari insiden Jun Ir itu udah menentang hukum monsterisasi yang kita ketahui selama ini dan tujuan gue bukan untuk menyembuhkan monster tapi menolaknya sehingga lu gak berubah jadi monster seperti para pasien khusus karena jika sampai lu tamat maka tempat ini juga akan hancur NU pun tiba di sebuah bekas taman dan mendengar ada suara dari lubang di jalan raya sambil diam-diam diawasi oleh kajol tiba-tiba kajol bilang dia gak akan menyerang lu NU nanya gue lagi nyari Yikyung lu tau dimana dia kajol jawab ibu para manusia semuanya jahat termasuk lu lanjut mendorong NU masuk ke dalam lubang dan saat jatuh untung datang Yun Su terbang menyelamatkannya dan membawanya keluar dari lubang tersebut menerat dengan selamat lanjut pergi dari sana dan akhirnya NU melihat Cha Yun Su untuk pertama kalinya dan bilang apa lu mau main pergi aja jadi lu orang yang selama ini bantuan gue diam-diam dan lu membuat gue bingung dengan pita merah gak jelas ini kenapa? Yun Su jawab oh itu hanya kebetulan aja gue membantu lu karena kenal lu itu dan lu masih hidup aja udah cukup buat gue lanjut pergi dan saat NU ingin mendekat Yun Su mencegahnya dengan mengibaskan sayapnya dan itu sangat panas sampai-sampai membuat sepatu NU meleleh NU masih ngejel ingin mendekat dan langsung dicegah batik madrim dan bilang lu edannya lanjut menodong dan mengusir Yun Su dari sana Yun Su pun nurut dan pergi bersama kajol dari sana batik madrim bilang dasar bego Ani aja tau hidupnya berharga kenapa lu sibuk-sibuk ngejar monster bucin sih bersyukurlah lu masih hidup NU bilang syukurlah dia masih hidup dan bertahan Yun Su nanya kenapa lu gitu kajol jawab gue gak suka dia Yun Su nanya emang kenapa? kajol jawab gara-gara melindungi itu cewek lu tega mengganggu dan menyakiti teman-teman besti monster gue gue gak percaya lu lagi bang awalnya gue ingin tau tentang manusia mereka yang mirip ibu gue gue mendekati mereka tapi apa? mereka malah melukai gue meneriaki gue mendorong gue menyakiti gue dan membakar semua teman-teman monster gue dan meninggalkan gue sendirian mereka gitu cuma karena ketakutan aja deh mereka takut kehilangan orang-orang yang tersayang kajol jawab oke fine gue juga akan melakukan hal yang sama dan membuat mereka membayar semuanya dan sekarang giriran lu bang lu bakal merasakan dan mengerti sakitnya batin gue Yun Su bilang udah deh mending kita pulang ya kajol jawab enggak gue dah gak punya rumah karena udah gue bakar Yun Su pun sangat shock mendengarnya kajol melanjutkan dan sekarang gue gak butuh lu dan ibu gue Yun Su pun langsung bergegas menuju kapal setelah melahirkan Yi Kyung ingin menghabisi bayi monster tersebut tapi langsung mengurungkan niatnya saat melihat wajah manusianya dan takut karena anak tersebut terlalu cepat lahir ke dunia bersamaan muncul Yun Su yang selamat dari serangan bang meong yang membuatnya jadi batu Yi Kyung gak tega menghabisi anaknya si kajol jadi dia membuangnya dengan menyerahkannya ke Yun Su untuk diasuh dan dibesarkan ternyata Yi Kyung gak bisa melupakan anaknya dan terlihat Yun Su merawat kajol dengan penuh kasih sayang Yi Kyung bilang mungkin salah gue gak mengandung lu terlalu lama mungkin karena keinginan kotor gue sih sehingga lu dilahirkan seperti ini apakah dia berkah atau kutukan hanya kajol yang punya jawabannya lanjut menemui Yun Su untuk menjemput kembali anaknya awalnya kajol takut melihatnya Yun Su bilang gak apa-apa dia ibu lo lanjut Yi Kyung memeluknya dan bilang gue lega karena dia terlihat seperti anak kecil manusia lainnya dia pun mengukur tingginya setiap hari dan merasa semuanya akan lebih baik tapi saat gue melihat lu bangkit dari neraka dan berdiri dengan tampang yang berbeda saat itulah gue menyadari sebanyak apapun gue menyangkal anak gue tetaplah seorang monster lanjut melukainya untuk memberikan tanda di tangannya kajol melawan dan gak sengaja melukai pelupuk mata Yi Kyung Yun Su datang dan nanya harus sampai segitunya ya kak Yi Kyung jawab gue ibunya entah seberapa besar dan seberapa berubahnya dia nanti gue harus selalu bisa mengenalinya dan bersamaan ada tanda garis biru di lengan kajol dan mulai saat itu Yi Kyung selalu memasangkan sarung tangan dan mengikat tangannya dan bilang entah gue yang melindungi lu dari dunia atau dunia dari lu Yi Kyung stress malah kembali ke kapal terbakar karena pengen cepat-cepat ke akhirat terbakar bersama dengan kapalnya monster kecil pun datang untuk menyelamatkannya tapi sia-sia belaka dan malah dia yang terkena luka bakar Yun Su pun tiba disana dan segera menyelamatkan Yi Kyung dan monster tersebut dari kapal Yi Kyung pun bilang gue udah menghancurkan semuanya gue cuma ingin dia tumbuh kayak lu Yun Su bilang itu bukan salah lu Yi Kyung bilang harusnya gue menghabisinya saat membesarkannya karena dia tahu isi pikiran gue gue udah gagal mendidik anak karena gue biasa mendidik kambing biarlah gue pergi ke akhirat sehingga gak perlu menghabisi anak setan itu dengan tangan gue sendiri Yun Su nanya kenapa dia kan anak gandung lu Yi Kyung jawab sumak ini salah gue keinginan terburuk gue lah yang udah mengubahnya jadi monster Yun Su bilang jadi monster kan bukan kejahatan lihat monster kecil ini aja menjaga lu karena dia udah menganggap lu keluarganya monster pun bisa merasakan dan mengenali karena mereka dahulunya adalah manusia Batik Madrim dan Enio kembali dan mendapati kalau Hania sedang teler sambil sibuk menyelamatkan Pak Chan yang gak sadarkan diri dan ternyata dia sengaja diracun oleh Hania dengan jamur beracun yang menyebabkan halusinasi sedangkan Hania kebal racun tersebut Batik Madrim pun langsung mencarikan penawarnya ternyata Ji Su udah lama mengagumi Pak Chan semenjak dia masih astret baseball terkenal Sersan Kim akan pergi sendirian untuk menyelamatkan Choi tiba-tiba Mayor tak datang dan menyuruh Sersan Kim untuk membawa beberapa anggota menemaninya menyelamatkan Choi dan sekalian membawa Dr. Lim bersama mereka di jalan Dr. Lim sangat gembira karena setelah satu tahun tinggal di bawah tanah akhirnya bisa keluar juga dan Dr. Lim membawa koper rahasia dan tiba-tiba dia meminta berhenti karena alasan ingin buang air besar lanjut pergi sambil membawa kopernya Sersan Kim pun menyuruh anggotanya untuk mengawalnya ternyata Dr. Lim diam-diam mencuri kepompong monster di sebuah pohon setelah selesai terdengar suara aneh dan tiba-tiba muncul banyak monster dari semak-semak mengejar mereka mereka pun langsung kabur dari para monster karena tasnya terlalu berat terpaksa digendong oleh Jong mereka pun berhasil naik ke atas mobil dan terus menembaki monster yang mengejar mereka dan berhasil melumpuhkan mereka semua Jong yang membawa koper sangat marah karena koper itu terlalu berat Sersan Kim pun menyuruh Jong Hyun memukanya dan saat dibuka ternyata isinya adalah kulit kepompong monster yang asli Dr. Lim sakit jiwa Dr. Lim bilang gue baru melihat jenis monster kayak gini kalian gak menyadari kalau monster kali ini berbeda mereka mengenali satu sama lain bekerjasama dan fokus hanya mengejar satu target Sersan Kim setuju iya seolah-olah mereka sedang mengintai kita dan bergerak sekaligus dan sistematis seperti melindungi sesuatu paginya Hania masih teler dan berhalusinasi efek jamur tersebut dan Pak Chan udah mulai sadar tapi masih lemah dan bersamaan Batik Madrim kembali sambil membawa obat penawarnya and you pun menyuapkan tanaman tersebut ke Pak Chang akhirnya sekuat Kim tiba di fasilitas Bamsim yang dulunya adalah pulau sekarang udah berubah jadi daratan karena gak dihuni oleh manusia selama setahun mereka pun memasuki area pintu masuk dan mendapati banyak mayat disana Sersan Kim membagi tim dia dan sok Chan akan mengawal Dr. Lim sedangkan sisanya mencari Choi lanjut Dr. Lim mengajak mereka ke fasilitas risetnya dulu bapak-bapak mesum tiba-tiba melihat Yusul keluar dan mengikutinya dia pun terang-terangan bilang kalau dia suka ke Yusul Yusul bilang oi om sadar diri dong tampang kayak gerobak berani-berani suka ke gue asal om tau meskipun dunia kiamat gue gak bakal sudi sama lu om rasain tiba-tiba om mesum mendengar suara monster mengamuk dan sepertinya ketua Ji menyembunyikan monster di tempat rahasia lanjut dia segera menemui Yusul dan meminta tolong padanya tiba-tiba terjadi gangguan sinyal dan membuat semua hp serentak mengularkan tanda peringatan om mesum pun datang melapor ke Mayorta kalau dia mendengar suara monster di dalam pipa anak buah pun bilang ini semua pasti ular dari monster yang ada di dalam stadium lanjut seluruh skuad mengikuti sinyal monster dan hal itu mengarahkan mereka ke kantor ketua Ji ketua Ji pun digelandang ke aula Plaza Tengah dan semua orang pun juga dikumpulkan di sana tak lama muncul tentara bersama ketua Ji saat melihat ketua Ji Jisul pun malah pergi dari sana lanjut muncul Mayorta dan langsung menembakkan becengnya dan bilang kalau tim gagak akan menangani kasus monsterisasi hari ini dan jangan percaya siapapun agar tempat ini tetap selamat lanjut seluruh tentara menyait lengannya sendiri membuktikan kalau mereka masih sehat Mayorta bilang jadi mulai sekarang siapapun yang berani menyembunyikan gejala dan mereka yang membantunya maka akan langsung dieksekusi ketua Ji tiba-tiba bilang kalau lo berani buktikan kalau lo bukan monster biar kami percaya Mayorta tahu kalau dirinya udah bergejala tapi apa boleh buat dia pun mengiris lengannya untuk membuktikannya ke ketua Ji untungnya tiba-tiba terjadi lampu padam dan bersamaan lo ke Mayorta sembuh total tanpa diketahui oleh siapapun ketua Ji pun langsung ke kantornya dan bilang gak ada gunanya lagi menunggu dan saat membuka ruang rahasianya dia sangat terkejut melihat kondisi monster peliharannya ke tim Seokjin tiba-tiba Yu Seo terpisah dari mereka dan terdengar sedang ditelan oleh monster dan saat pintu dibuka ternyata ada jejak darah dan langsung mengikutinya dan akhirnya menemukan tubuh Yu Seo telah ditelan oleh kepompong monster dan sangat terpukul Seokjin coba melepaskannya Jong bilang percuma bos dia udah tiada ikhlaskan aja lanjut menyeretnya pergi dari sana mereka pun pergi dari sana menghindari kejaran menggumpalan darah monster ke Sersan Kim tiba-tiba komunikasinya dengan Sersan Min terputus terpaksa Sersan Kim melanjutkan menemani dokter Lim Sersan Kim yang masih coba menghubungi Sersan Min tiba-tiba sangat terkejut mendapati banyak kepompong monster di ruangan tersebut dokter Lim menjelaskan mereka semua adalah monster bucin yang sedang berevolusi jadi monster ngebadut saat akan menyentuhnya dicegah oleh Sersan Kim karena bisa mengganggu misi mereka dokter Lim jawab hello jika lu ingin sesuatu lu juga harus siap kehilangan sesuatu begitulah cara dunia ini bekerja Sersan Kim bilang kalau tim lain kayaknya dalam bahaya Sersan Kim akan membawa dokter Lim tapi dia menolak dan bilang kalian pergilah selamatkan teman-teman kalian dan biarkan gue sendiri disini dan kalau urusan gue udah selesai gue akan kembali ke kalian Sersan Kim dan Sersan Kim pun meninggalkan dokter Sedeng itu sendirian disana Pak Chan pun udah kebaikan lanjut mengajak Batik Madrim dan Hania ke stadium biar lebih aman tapi Batik Madrim menolak karena udah gak percaya lagi dengan manusia tiba-tiba ada yang datang dan Batik Madrim langsung menodongkan senjata padanya ternyata itu Hyun Soo yang datang menodong Yee Kyung and Yu pun langsung memeluk Hyun Soo Hyun Soo bilang tolong gue cuma tempat ini yang terfikirkan oleh gue tiba-tiba Batik Madrim menembak Hyun Soo karena dia gak suka monster and Yu pun menodong Hania agar Batik Madrim berhenti menembak Hyun Soo Batik Madrim bilang inilah alasan kenapa gue gak percaya dengan manusia setelah gue menyelamatkan lu ini balasan lu ke gue Hyun Soo bilang udah and Yu tiba-tiba Hania bisa melepaskan todongan balik nodong and Yu lanjut melepaskan and Yu dan mengajak Batik Madrim pergi dari sana dengan menggunakan mobil karavan dan dalam sekejap luka Hyun Soo udah sembuh Pak Chan pun mengajak ke tempat aman karena suara tembakan tadi bisa mengundang monster bucin ke Mayur tak lagi-lagi monster bilang dasar pengecut lanjut dia pun melihat dirinya menghabisi seluruh warga dan sisanya berlarian kabur darinya lanjut monster bilang napa dia meja bilang ke mereka semua kalau monster yang ada di dalam stadion ini sebenarnya adalah lo tiba-tiba anggotanya masuk dan melapor kalau ada masalah dan coba memanggil-manggilan tapi Mayur gak menggubrisnya dan sibuk ngaca dan sok ganteng sampai matanya berubah jadi menghitam layaknya gejala monster dan akhirnya Mayur tak menggubrisnya lanjut menunjukkan kalau alaran terjadi karena ada yang sengaja memotong kabelnya dan saat mati lampu pintu menuju basement lantai 1 terkunci dan yang menggang kunci adalah Sersan Beng dan Ketua Ji tapi anehnya saat hari itu terjadi Ketua Ji dan Sersan Beng sedang berada di Plaza Tengah pasti ada yang disembunyikan Mayur tak pun menemukan cincin milik Ji Sul ada di TKP saat tidur Ketua Ji memuat pertolongan ke Song Won Song Won yang lugu pun langsung bersedia menolongnya tanpa curiga sedikit pun Ketua Ji pun membawa Song Won ke kantornya dan menyuruh Song Won untuk memeriksa sebuah area tersembunyi dengan alasan akan memperluas tempat perlindungan tapi Mayur tak pasti akan melarangnya karena pasti akan banyak tempat untuk berlindung bagi pasien bergejala Song Won gak mau melakukannya Ketua Ji pun langsung melukai tangan Song Won Song Won kabur dan bilang Makan gue kaduin ke Mayur tak Ketua Ji bilang laporin aja gue udah tahu kok kalau lu pasien bergejala dan seketika tangan Song Won pun sembuh lanjut tentara menyeret Ji Sul dari tempat tidurnya dengan bukti cincin tersebut bersamaan buca melaporkan kalau Song Won menghilang tentara bilang coba cari dulu kalau masih gak ketemu baru lapor lagi Mayur tak mencurigai Ketua Ji yang sedang memperbaiki kelistrikan bilang kayaknya lu deh pancaman bagi tempat ini Ketua Ji pun menghidupkan lampunya lagi dan bersamaan muncul tentara membuat Ji Sul menghadap Mayur tak Mayur tak menjelaskan ada seseorang yang sengaja memotong kabel alarm dan disana gue menemukan cincin yang dimiliki putri lo Ji Sul tetap menyangka hal tersebut tiba-tiba Ketua Ji menamparnya dan bilang Kuing sama sekali gak tahu lanjut Ji Sul pun diseret lagi tak lama Ketua Ji datang lanjut membukakan pintu dan menyuruh Song Won masuk ke tempat tersebut dan tiba-tiba Ketua Ji menerjang Song Won dari belakang sampai terguling ke dasar tangga Song Won pun bilang kenapa tolong gue Ketua Ji Ketua Ji bilang sorry udah telat lanjut menguncikannya di ruangan tersebut dan terdengar suara monster asli Ketua Ji tega banget ke skuad Sersen Kim dia berencanakan menemui Jin dan Jong di lap riset baru setelah itu mencari Choi Yang So Kemin dan Jong mereka menemukan ratusan kelompok manusia bergejala dan monster terpisah ada di dasar gedung dan sepertinya ada yang sengaja mengaturnya saat akan pergi tiba-tiba kaki Jong ditarik oleh rombongan manusia bergejala Jong dan Jin pun langsung menembaki dan membakar mereka semua dan kabur dari sana tiba-tiba muncul pria berjahat bilang mereka gak lama lagi bakal naik loh mending kalian berlindung dulu tanpa curiga mereka pun menurutinya dan tiba-tiba Om Jas mengunci mereka di sebuah ruangan Sersen Min pun baru menyadari kalau mereka udah masuk perangkap sedangkan Sersen Kim dan So Chan masuk ke ruangan medis dan mengumpulkan obat-obatan yang bisa dibawa dan tiba-tiba mereka menemukan seorang gadis yang bersembunyi di lemari pakaian dengan penuh ketakutan setelah menenangkannya Kim nanya apa pernah melihat orang berpakaian tentara seperti kami datang ke sini baru-baru ini gadis jawab iya gue melihatnya dan gadis itu pun bersedia mengantar mereka ke tempat Choi rombongan Yun Su pun membawa Yi Kyong ke bekas rumah sakit Park Chan nanya dia kenapa Yun Su jawab tempat tinggalnya kebakaran dan dia terjebak di sana dan udah gak sadar saat gue tiba di sana Park Chan bilang dia sepertinya keracunan karbon monoksida dan untuk mengobatinya dibutuhkan oksigen Park Chan berhasil menemukan tabung oksigen tapi udah habis dan bilang organnya akan berhenti jika gak ada pasokan oksigen semua udah terlambat kita gak bisa berbuat apa-apa lagi and you gak terima dengan kenyataan itu Yun Su bilang kita udah berusaha dan setelah gue pikir-pikir memang dia yang pengen ke akhirat buktinya kapalnya udah kebakar eh dia malah asik bobok di sana oh ya gimana kabar yang lainnya Yun Su jawab Yein, Suyong, dan Jisoo udah tiada Yun Su sangat sedih mendengarnya and you pun nanya and you pasti bergejala dan lu orang terakhir yang bertemu dengan di hari itu gimana kabarnya Yun Su jawab biasa aja sama kayak jomblo lainnya and you bilang artinya lu gak tau nasibnya apa dia udah jadi monster atau udah ke akhirat tapi makasih ya lu masih kembali untuk gue seadakan pergi Park Chan nanya apa lu orang yang dicari oleh Yun Su selama ini Yun Su jawab bukan karena ada orang yang lebih berharga bagi dirinya dan gue harus menjemput seseorang yang harus berpamitan dengan Yee Kyung Yun Su pun tiba di taman tempat Kajol biasa mangkal dan bilang Yee Kyung terluka parah dan dia bisa tamat ikutlah dengan abang Kajol nanya tiada itu apa bang Yun Su jawab artinya berpisah dan lu gak bisa menemuinya lagi Kajol bilang gak masalah ibu kan benci gue Yun Su bilang sekarang memang bukan masalah tapi suatu hari lu bakal menyesalinya Kajol nanya apa abang beneran gak mau ibu gue tamat Yun Su jawab iya dong Kajol nanya terus abang mau gue ngapain disana Yun Su bilang gak perlu ngapa-ngapain cukup dampingin aja parca nanya Yun Su itu kan yang udah menghabisi Pak Kim suaminya Ketua Ji dan Yu bilang lu gak tau kan kalau Pak Kim adalah orang bergejala Pak sangat terkejut kenapa lu gak ceritain sebenarnya dan Yu bilang karena jasa Ketua Ji makanya kita semua masih hidup di stadion dan gue gak mau merusak hidupnya dengan membuka mulut Yee Kyung tersadar dan bersamaan Yun Su dan Kajol tiba disana Yun Su pun memberitahu Yee Kyung kalau dia membawa anaknya Yee Kyung pun bilang nak ibu minta maaf lanjut dia pun tamat tapi Kajol gak menyesal sama sekali sambil menggenggam tangan ibunya lanjut keluar dan bilang abang gak usah sedih lagi ibu gak akan tamat kok jadi berhentilah menangis Yun Su pun sangat bersedih melihat Yee Kyung yang udah tiada dan menangis sejadi-jadinya sedangkan Kajol nyantai pergi dari sana tiba-tiba Yee Kyung melakukan joget tiktok biar viral bersamaan sebelah tubuhnya menghitam dan Yun Su tersadar kalau Kajol udah mengubah ibunya jadi monster agar bisa hidup kembali dan Yee Kyung pun telah hidup kembali sebagai manusia setengah monster dan Yun nanya kenapa dia jadi monster padahal gak berkejala Yun Su bilang anaknya lah yang udah mengubahnya karena anaknya adalah monster lanjut Yun Su pun coba melawan Yee Kyung yang mengamuk tak terkendali Yun Su pun mengaktifkan ultinya dan melihat kenangan milik Yee Kyung saat gak jadi menghabisi anaknya lanjut melemparkan Yee Kyung Yee Kyung bilang semua monster harus tamat Yun Su pun coba menyadarkannya dan lagi-lagi Yun Su melihat pikiran Yee Kyung dan melihat hasrat manusia yang menjadi monster dan melihat semua ilusi yang mereka jalani dan di dalam mimpi-mimpi itu gue bisa merasakan mereka bahagia dan juga sekaligus menderita dan gue harus menghentikan Yee Kyung dengan tangan gue sendiri akhirnya Yun Su pingsan dan Yee pun akan menunggu sampai Yun Su siuman sedangkan Pak Chan akan kembali ke stadion dan Yee bilang kalau dia gak akan kembali ke stadion di jalanannya bilang kenapa lu bawa gue kalau lu benci manusia Batik Madrim jawab karena lu beda dengan manusia biasa lu kosong sehingga gue gak khawatir kalau lu jadi monster lanjut Batik Madrim berencana pergi ke tempat yang gak ada manusia dan monsternya mana ada om tiba-tiba Batik Madrim berhenti karena jalannya terhalang oleh mobil lanjut meminum tuaknya yang ada di botol yang ternyata minumannya udah diracuni oleh Hania dan seketika Batik Madrim tumbang dan pingsan lanjut Hania memasukkan Batik Madrim ke dalam karavan dan dia yang nyetir mobilnya gadis itu pun menunjukkan dimana keberadaan Choi ke Sersan Kim Sersan Kim pun langsung memanggilnya dan ternyata benar di dalamnya adalah Choi yang sedang meminta dibebaskan dari penjara tersebut sepertinya pintunya gak bisa dibuka Kim pun nanya katanya lu ada manusia yang selamat kayak lu dimana dia? Sersan Kim pun menyuruh Sok Chan untuk menemani Choi sedangkan Kim akan menemui orang tersebut dengan diantar oleh gadis itu dokter Lim Sinting sedang asik tiduran nyantai memperhatikan kepompong monster dengan rasa bahagia dan terbongkarlah kalau obsesi dokter Lim ingin jadi monster bertubuh manusia seperti para pasien khusus asli dokter Lim sakit jiwa saya akan menyentuh kepompong monster tiba-tiba gak jadi karena dia mendengar suara langkah kaki dan ternyata itu suara langkah kaki pria berjubah yakni Jong Meong lanjut pergi lagi dari sana dokter Lim pun mengikutinya Sok Chan bilang apa lo menemukan obatnya pacar lo selalu menangisi kepergian Nur Choi bilang tolong berikan obat ini ke Jin A yang ternyata obat HIV yang bukan obat yang dia cari dan bilang sampaikan maaf gue ke dia karena hanya bisa menemukan itu dan gue sangat ketakutan karena mereka gak akan melepaskan kita pergilah dari sini secepatnya bersamaan Sersan Kim tiba di sebuah ruangan dimana ada Om Jas sudah menunggunya Om Jas nanya kenapa lo datang ke sini Sersan Kim bilang kami akan membuat tentara yang kalian tahan di sini Om Jas bilang oh gak bisa Sersan langsung menembak lengannya Om Jas bilang udah protokolnya mengisolasi individu bergejala kan itu metode kalian Sersan Kim bilang stop omong kosongnya lo tau dia gak bergejala kan Om Jas bilang kami udah beri dia kesempatan untuk jadi seperti kami tapi dia menolak Sersan Min dan Jong mendengar seorang bersiul berlanjut tertawa merasa takut Jong pun memberondong pintu dengan senapannya dan suara itu pun menghilang saat mengintip dari lubang bekas tembakan tiba-tiba Jong tertusuk oleh sulur dan tamat di tempat Sersan Min pun sangat shock melihatnya Choi bilang mereka semua adalah kerinci percobaan tiba-tiba gadis bernama Jae Yong menyerang Sersan Kim dengan sulurnya shockchan pun bergegas mencari Sersan Kim dan tiba-tiba diserang oleh pasien khusus lainnya yang juga monster tire elite sedangkan dokter Lim masih mengikuti pria berjubah dan akhirnya dokter Lim pun bertatap muka langsung dengan Jung Meo NU pun menemukan Choi Yunsoo udah sadar dia pun memanggilnya tapi dia bertingkah aneh dan matanya berubah warna dan tau kalau dia bukan Choi Yunsoo dan bilang kembalikan Choi Yunsoo monster Yunsoo jawab dia lagi terluka biarkanlah dia istirahat gue muncul membantunya karena rasa sakit menyiksanya lanjut bercermin dan menyembuhkan lukanya dengan instan dan bilang ini semua salah bangsa kalian wahai manusia NU bilang gue pikir Yunsoo yang pegang kendali monster Yunsoo jawab gue juga cah Yunsoo kok dan kami setuju untuk saling bantu gue gak bisa membiarkan dia tamat gitu aja kan NU bilang kenapa lo gak lenyap aja monster jawab yakin serius lo apa lo puasanya dengan Yunsoo yang lemah itu aja NU nanya iya terus apa yang lo mau lakuin monster Yunsoo balik nanya gak tau jadi kita harus kayak mana dokter Lim pun masuk ke ruangan dimana dia mengergaji pasien khusus untuk bahan uji cobanya yakni MH1 bang Meong bilang gue tau lo pasti kembali dokter Lim bilang maaf gue gak kenal sama lo emang susah jadi orang terkenal apa lo peneliti maaf gue gak tertarik dengan manusia karena gue gak suka mereka jadi lo siapa bang Meong jawab gue adalah subjek tes pertama lo dan menunjukkan tubuh pertama Jung Meong di dalam akurem lele dan bilang gue tau hari ini akan tiba dan gue ingin sekali menunjukkannya ke lo namanya MH1 kan atau teman lo yang bernama Nam Sang Won lanjut menunjukkan mukanya ke bekas apartemen yang dahulu tiba-tiba ada kepompong yang udah masak dan akan menetas dan tiba-tiba keluar seorang pria dari sana dan berjalan keluar dimana banyak monster berkeliaran di luar apartemen tersebut dan anehnya mereka semua takut dan tunduk padanya dan ternyata dia adalah En Hyuk yang udah jadi monster evolusi tingkat sempurna yang artinya En Hyuk masih hidup dan bersambung ke season 3 musim panas 2024 tahun depan gimana makin seru dan bikin penasaran aja kan jangan lupa klik like komen dan sub ya thank you thank you terima kasih